Tolong jempol dulu bagi yang suka bos ya, terima kasih. Spirit Visel Season 4, sumber daya itu penting. Klan Feng adalah klan besar, itu dibagi menjadi 16 cabang utama dan 48 cabang samping. Yang disebut cabang utama merujuk pada anak-anak yang memiliki darah klan Feng mengalir melalui pembuluh darah mereka. Mereka dianggap kerabat langsung, tetapi karena nenek moyang mereka berbeda, mereka terbagi menjadi 16 cabang. Setiap cabang memiliki banyak anak, dan mereka membentuk kekuatan klan Feng. Mereka hidup berdampingan dan bersaing satu sama lain. Menurut jumlah talenta dan ahli di setiap cabang, para tetua klan akan mengurutkan setiap cabang setiap 20 tahun. Jadi, ada perang naga tersembunyi dan dewan besi strategi militer. Feng Feiyun milik cabang utama ke-12 dari klan Feng. Meskipun cabangnya tidak berada di bagian bawah dari 16 cabang utama, itu masih berada di ujung peringkat. Meskipun bakat Feng Wanpeng tidak buruk, dia hanya bisa diatur untuk menjadi penguasa kota di Spirit State City. Meskipun seorang penguasa kota tampak luar biasa, di mata eselon atas klan Feng, ini adalah tanda tidak adanya masa depan. Anak-anak yang benar-benar penting dari klan diatur untuk berada di Gadlimarsial Baraks atau Yemen dari prefektur agar memiliki kesempatan untuk bersinar. Singkatnya, di klan Feng, semakin tinggi peringkat suatu cabang, semakin tinggi pula posisi anak-anak cabang tersebut di klan tersebut. Mereka akan dapat mempraktikkan hukum jasa yang lebih baik, dan mereka bahkan mungkin diberi hadiah dengan obat roh atau pil berusia seribu tahun yang dapat meningkatkan fisik dan kultivasi. Hal-hal inilah yang diinginkan anak-anak klan bahkan jika mereka harus mematahkan kulit kepala mereka. Dapat dikatakan bahwa jenius manapun yang ingin menjadi karakter yang dapat menguasai langit dan bumi tidak akan dapat melakukannya tanpa akumulasi sumber daya yang sangat besar. Sama seperti Feng Fei Yun, jika dia tidak menggunakan benih roh darah, dia tidak akan bisa mencapai levelnya saat ini dengan begitu cepat. Ini adalah efek dari rumput roh dan rumput roh. Tanpa obat roh dan hukum prestasi tertinggi, di mana akan ada ahli. Sekarang perang naga tersembunyi dan pertemuan gulir besi strategi militer akan segera tiba, semua cabang utama sudah mulai mempertajam tinju mereka dan membuat persiapan secara rahasia. Mereka bertekad untuk menampilkan kehebatan mereka di peringkat cabang kali ini. Dan para jenius muda ini ingin menggunakan platform ini untuk memukau dunia dan mengejutkan dunia. Cabang ke-12 yang dimiliki Feng Fei Yun tidak memiliki jenius yang menghancurkan bumi saat ini. Menurut perhitungan, Master Cabang, kakek buyut ke-9, akan cukup sulit untuk mempertahankan posisi ke-12. Tepat ketika kakek buyut ke-9 hendak melepaskan semua harapan, berita datang dari Spirit State City bahwa ada seorang pria dengan kecerdasan dan strategi militer yang luar biasa, Feng Fei Yun. Hal ini membuat kakek buyut ke-9 merasa seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat. Dia memutuskan untuk fokus melatihnya, dan dia bahkan tidak ragu menggunakan kecantikannya untuk menyemangatinya. Pernikahan antara Feng Jianzui dan Feng Fei Yun juga diputuskan dengan latar belakang ini. Ini juga alasan mengapa Feng Jianzui mengatakan bahwa jika Feng Fei Yun berani pergi ke kota kuno Cakrawala Valet, dia akan mematahkan kaki Feng Fei Yun. Saat itu tengah hari, dan matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Cuaca sangat suram, dan bahkan burung kukup di pohon wilau di samping jalan tampak kehilangan semangat dan mengantuk. Bam-bam! Sebuah kereta perunggu beroda delapan ditarik oleh seekor rusa gunung dengan sisik di sekujur tubuhnya saat meninggalkan gerbang kota Lingsu. Rusa gunung adalah tunggangan dewa, dan tanduknya seperti puncak yang aneh. Suara roda yang berputar cepat memecah kesunyian siang hari. Setelah mencapai jalan utama, punggung rusa gunung tiba-tiba menyala dengan bayangan jimat, dan memancarkan cahaya putih. Rusa gunung ini tingginya 4 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Dalam sekejap, kekuatannya meledak, dan kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu menarik kereta perunggu beroda delapan dengan suara gemuruh, dan dengan cepat berlari lebih dari 10 mil di luar Spirit State City, menghilang ke hutan belantara. Ini adalah jimat angin cepat, jimat peringkat pertama. Setelah dipasang di punggung rusa gunung, jimat ini dapat menempuh jarak 8000 mil dalam sehari. Tentu saja, efek jimat angin kilat hanya dapat bertahan selama satu hari, dan kemudian akan kehabisan energi roh. Keesokan harinya, harus diganti dengan jimat yang baru. Feng Wanli, yang sedang duduk di kereta perunggu, menjelaskan kepada Feng Feiyun dan Feng Suyu. Meski jalan gunung begelombang, kereta perunggu itu sangat stabil. Seolah-olah mereka sedang duduk di kabin kapal, dan mereka tidak merasakan getaran sedikit pun. Meskipun masih ada dua bulan sampai Perang Naga Tersembunyi dan Dewan Besi Strategi Militer, pada saat ini, generasi kelima klan Feng sudah mulai berkumpul di kota kuno Cakrawala, Valet. Hampir semua dari mereka akan kembali ke klan mereka terlebih dahulu untuk bersiap. Pertama, ini akan memungkinkan anak-anak yang berpartisipasi untuk memahami lawan yang kuat, dan mereka dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kedua, anak-anak dari cabang besar juga perlu berkomunikasi satu sama lain, sehingga selama Perang Naga Tersembunyi dan Dewan Besi Strategi Militer, mereka dapat bekerja sama untuk melawan musuh, sehingga mereka tidak akan melukai rakyatnya sendiri. Tentu saja, semua ini direncanakan oleh para pemimpin dari cabang-cabang besar. Feng Wanli kali ini secara khusus datang untuk menjemput Feng Feiyun dan Feng Suiyu. Pada saat ini, mereka sedang dalam perjalanan ke kota kuno Cakrawala, Valet. Feng Suiyu sangat sopan, dan ada aura ilmiah di tubuhnya. Dia dengan santai berkata, jimat angin cepat ini sangat mistis, dan pasti sangat sulit untuk disempurnakan. Hanya seorang jenius seperti paman kedua Feng yang dapat menyempurnakan jimat yang sales seperti itu. Feng Feiyun mencibir dalam benaknya. Jimat angin kilat hanyalah jimat peringkat pertama, namun Feng Suiyu ini menyebutnya sebagai jimat yang saleh. Keterampilan sanjungannya memang kelas satu. Swift Wind Talisman tidak dianggap sebagai jimat yang saleh, tetapi untuk menyempurnakan Swift Wind Talisman yang asli, seseorang setidaknya harus berada di Immortal Foundation awal. Plus, seseorang perlu menggunakan bahan langka seperti jade silk paper dan darah angin hebat. Jika satu jimat angin cepat akan dijual, setidaknya akan mendapatkan harga tinggi seratus koin emas. Feng Wanli berkata, Seratus koin emas, untuk anak-anak dari klan besar seperti Feng Feiyun, tidak banyak, tapi untuk orang biasa, itu pasti sosok astronomi. Satu Swift Wind Talisman hanya bisa digunakan untuk satu hari, dan harganya seratus koin emas. Dari sini, orang bisa melihat tingkat kemewahannya. Inilah pentingnya sumber daya. Jika sebuah klan kekurangan dukungan kekayaan, maka mustahil untuk menjadi kuat. Saat ini, kultifasimu masih terlalu rendah. Tunggu hingga kultifasimu mencapai alam Immortal Foundation, maka kamu secara alami akan dapat membeli bahan dan menyempurnakan jimatmu sendiri. Feng Wanli melanjutkan. Feng Feiyun mengangkat sudut tirai kereta perunggu. Di luar jendela, dia melihat pepohonan kuno dan pemandangan pegunungan dan sungai yang indah. Mereka sudah berada beberapa ratus mil jauhnya dari Spirit State City, dan mereka sedang menuju jalan yang tidak diketahui. Ini adalah jalan menuju kota kuno Cakrawala, Valet. Kota kuno Cakrawala Ungu adalah ibu kota prefektur Grand Selatan, dan juga merupakan kota terbesar di bagian selatan dinasti Jin yang saleh. Itu adalah tempat di mana para pembudidaya berkumpul. Ular dan naga bercampur menjadi satu, rerumputan dan rerumputan mengamuk, dan semua klan besar berdiri dalam jumlah besar. Bahkan ada beberapa sekte abadi teratas yang berlokasi di kota kuno, dan mereka menerima murid secara luas. Dapat dikatakan bahwa kota kuno Cakrawala Valet adalah pusat dari bagian selatan dinasti Jin yang saleh, dan itu adalah tempat berkumpulnya angin dan awan yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan Valet Firmamen Ancient City, Spirit State City hanyalah tempat yang kecil dan terbelakang. Itu adalah tempat yang kecil, tidak layak disebut. Feiyun, Suiyu, di Valet Firmamen Ancient City, kalian berdua harus tahu tempat kalian. Kalian tidak bisa sombong seperti di Spirit State City. Kota kuno Cakrawala Valet adalah negeri harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Ada tiga atau empat klan besar seperti klan Feng kita, dan di antara mereka, ada beberapa sekte abadi yang hebat. Pasukan mereka tidak di bawah klan Feng. Ekspresi Feng Wanli menjadi serius, terutama saat dia menatap Feng Feiyun. Ada sedikit peringatan di matanya. Pada akhirnya, bocah kecil Feng Feiyun ini memiliki catatan kriminal. Mengamuk di Spirit State City adalah satu hal, tapi itu tidak akan menyebabkan gelombang besar. Namun, jika mereka berada di kota kuno Cakrawala Valet, dan bocah kecil ini masih berani tidur dengan putri bangsawan dari klan tertentu, atau menggoda murid perempuan dari sekte abadi, maka dia pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Feng Wanli sangat mengkhawatirkan Feng Feiyun. Dia takut nafsu orang ini akan mencapai surga, dan dia akan melakukan sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Jika itu terjadi, maka langit pun akan tertembus. Feng Suiyu dengan sungguh-sungguh membungkuh, dan dia berkata, di kota kuno Cakrawala Valet, aku akan sepenuhnya mendengarkan pengaturan paman kedua, dan aku tidak akan berani untuk tidak mematuhinya sedikitpun. Namun, Feng Feiyun terlalu malas untuk terlalu peduli. Kata-kata Feng Wanli hanya bisa menakuti Feng Suiyu, tapi tidak bisa membuatnya takut. Pada akhirnya, klan Feng adalah klan teratas di prefektur Grand Selatan. Di kota kuno Cakrawala Valet, itu pasti kekuatan yang hebat. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak akan ada kekuatan besar yang berani menghadapi klan Feng secara langsung. Di dunia kultivasi, manfaat adalah yang paling penting. Tanpa manfaat mutlak, kekuatan besar tidak akan memulai perang. Pada prinsipnya, bahkan jika Feng Feiyun menyebabkan beberapa masalah, eselon atas klan Feng akan mampu mengatasinya. Tentu saja, memprovokasi seorang gadis seperti Dong Fang Jing Yue adalah cerita yang berbeda. Bahkan jika ketua klan Feng klan secara pribadi maju, dia tetap tidak mau menerimanya. Memikirkan Dong Fang Jing Yue, pikiran Feng Feiyun tiba-tiba melintas. Mendesis. Ini buruk? Kakak laki-laki Dong Fang Jing Yue, jenius sejarah agung, Dong Fang Jing Sui, bukankah dia berada di kota kuno Cakrawala Ungu? Sementara jantung Feng Feiyun melonjak, Dong Fang Jing Yue, yang mengenakan gaun putih, berdiri di atas menara gerbang kota Negara Roh. Dia berdiri tegak dan lurus, dan kerudung putih di wajahnya berkibar dengan lembut, memberinya penampilan yang ramping dan elegan. Di tangannya, dia memegang cermin Roh Hautian. Cahaya dari cermin menyinari langit yang luas, dan itu mengarah langsung ke luar angkasa. Tanpa perlindungan Grand Wisdom Master Jing Feng, Feng Feiyun, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari telapak tangan saya. Tangannya yang ramping dan lembut berbalik, dan dia menyingkirkan cermin Roh Hautian. Sepasang sayap putih terbentang dari punggungnya, dan mereka menyebar. Sosok anggunnya berubah menjadi pelangi putih panjang, dan menembus langit biru, dan dia mengejar arah kereta Rusa Gunung Perunggu. Bab 32. Rusa Gunung yang saleh, bersama dengan dukungan jimat angin cepat, dapat melakukan perjalanan 8.000 mil per hari. Baru pada malam hari ketujuh barisan Pegunungan Hitam muncul di depan mereka. Pegunungan Hitam ini tebal dan kuno, menghalangi pandangan orang. Tidak, ini bukan pegunungan, itu hanya tembok kota-kota kuno Cakrawala Ungu. Tembok kota dibangun dengan tumpukan 10.000 pon batu besar. Tingginya beberapa ratus zang dan seperti pegunungan yang berbaring. Gemuruh. Di kejauhan terdengar suara gemuruh parit yang lebar. Air melonjak, dan uapnya menguap. Itu seperti lautan awan yang sangat luas. Berdiri di satu sisi parit dan memandangi gerbang kota dari jauh, terlihat bahwa di sisi lain, tentara yang menjaga gerbang hanya sebesar semut. Mereka telah tiba di kota kuno Cakrawala Valet. Itu hanya tembok kota dan parit, tapi itu memberi orang perasaan agung. Feng Feiyun melompat turun dari kereta rusak gunung perunggu dan berdiri di tepi parit. Matanya memancarkan cahaya yang berapi-api saat dia menatap kekejauhan. Dia melihat bahwa di dalam kota kuno Cakrawala Valet, ada gelombang energi naga yang melonjak, dan bahkan ada kuda-kuda saleh yang berlari kencang, itu benar-benar terlalu mengejutkan. Pada saat ini, dia menggunakan Heavenly Phoenix Gaze. Ini adalah teknik yang dia kembangkan baru-baru ini selama perjalanannya. Itu memungkinkan dia untuk mengamati energi orang, melihat melalui bumi, melihat melalui kehampaan, dan melihat melalui objek. Begitu dia mencapai alam immortal foundation awal, dia bisa mulai mengolah semua jenis teknik roh. Pandangan Phoenix surgawi, adalah teknik roh pertama yang dipraktikkan Feng Feiyun. Dibandingkan dengan penglihatan seribu mil, yang dipraktikkan orang biasa, itu jauh lebih mendalam. Meskipun kultivasinya dari Heavenly Phoenix Gaze baru mencapai tingkat pemula, dia dapat dengan mudah mengamati nasib orang dan melihat naik turunnya suatu daerah. Dia bahkan bisa menggunakan mata telanjangnya untuk mengamati kandungan mineral di bawah tanah. Apa hal terpenting dalam dunia kultivasi? Secara alami, itu adalah sumber daya. Tidak peduli apakah itu klan atau sekte abadi, jika mereka tidak memiliki sumber daya dalam jumlah besar sebagai dukungan, maka mereka akan segera menolak. Ini adalah alasan mengapa Feng Feiyun berlatih, pandangan Phoenix surgawi, sebelumnya. Begitu dia berhasil mengolah Heavenly Phoenix Gaze, dia akan dapat menemukan sendiri kandungan mineral di pegunungan. Dia pada dasarnya tidak perlu mendengarkan eselon atas klan. Ini adalah keuntungan dari Heavenly Phoenix Gaze. Bang! Parit lebar tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang pekat. Permukaan sungai yang awalnya bergolak langsung menyala dengan pola formasi. Hawa dingin meletus, membekukan permukaan sungai menjadi kristal es. Ini adalah kekuatan formasi. Itu bisa langsung membekukan parit selebar seribu meter dan menghentikan aliran sungai. Feiyun, naik kereta. Kita bisa menyeberangi sungai sekarang. Teriak Feng Wanli dari kereta. Dia di sini. Feng Feiyun melangkah ke kereta perunggu dan duduk kembali. Rusa gunung menarik kereta perunggu dan berlari di permukaan es. Dia terbang menuju ke arah gerbang kota kuno Cakrawala Valet. Karena kereta perunggu itu bermarga, Feng, penjaga kota tidak berani menanyai mereka dan langsung membiarkan mereka lewat. Setelah memasuki kota kuno Cakrawala Valet, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tetapi dengan Heavenly Phoenix Gaze, penglihatan Feng Feiyun tidak lagi terpengaruh oleh kegelapan. Paman kedua, apakah kita akan pergi ke rumah utama klan Feng? Feng Feiyun bertanya. Setelah memasuki kota kuno Cakrawala Valet, langkah Sanlu jelas melambat. Dia berlari di jalan kuno lebar yang penuh dengan kuda dan kereta. Dia melewati setiap bangunan unik seolah-olah dia tidak akan pernah mencapai ujung jalan. Feng Wanli duduk dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, rumah utama klan Feng terletak di area dalam Vermilion Bird. Jika kita ingin pergi ke sana, kita harus melewati delapan gerbang kota dan berjalan 340 mil. Saat ini, tentu saja kita tidak bisa pergi ke sana. Lalu kemana kita akan pergi? Feng Suiyu hanya bisa bertanya. Halaman naga tersembunyi. Ini adalah salah satu halaman terbesar dari klan Feng di kota kuno Cakrawala Valet. Ini berspesialisasi dalam menerima murid muda klan. Sebelum dimulainya perang naga tersembunyi, kalian semua akan tinggal di sana dan bermeditasi. Secara alami, akan ada pelayan khusus yang menunggumu. Kata Feng Wanli. Pikiran Feng Feiyun sangat teliti. Dia sedikit mengernyitkan alisnya, dan dia berkata, saya mendengar bahwa keturunan langsung dari generasi kelima klan Feng sudah melebihi 30 ribu, belum lagi 48 cabang keturunan. Satu halaman naga tersembunyi dapat menampung begitu banyak orang. Feng Wanli dengan lembut tersenyum, dan dia berkata, Feiyun, jangan lihat kota kuno Cakrawala Valet saat ini dengan mata kota negara roh. Paman keduamu, aku, telah berada di kota kuno Cakrawala Valet selama 40 tahun penuh, tetapi saya hanya menjelajahi sudut kota kuno. Masih ada banyak rahasia dan hal yang tidak diketahui. Bahkan saya hanya mendengarnya dari orang lain. Ambil halaman naga tersembunyi misalnya. Luasnya lebih dari 3 ribu mu. Ada pavilion dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya, dan ada puluhan ribu pelayan. Namun, klan Feng memiliki halaman seperti halaman naga tersembunyi. Setidaknya ada lebih dari 100 di kota kuno Cakrawala Valet, tapi ini hanya puncak gunung es. Kemewahan dan kekayaan klan-klan besar membuat orang lain keluh. Sumber daya yang mereka tempati juga merupakan jumlah yang menakutkan. Ketika keberadaan mengerikan seperti itu beroperasi, jumlah sumber daya yang dikonsumsinya juga merupakan angka yang menakutkan. Pantas saja kekuatan besar, demi mencuri ranjau, tak segan-segan saling bertarung. Itu semua untuk bertahan hidup. Meskipun hati Feng Fei Yun dipenuhi dengan kesedihan, dia juga diam-diam bahagia. Kota kuno Cakrawala Valet begitu luas. Bahkan jika nenek terkutuk Dongfang Jingyue itu mengejar sampai ke sini, dia masih belum tentu bisa menemukannya. Namun, ada masalah lain yang membuatnya pusing. Paman kedua, bisakah adik Jianzui juga berada di halaman naga tersembunyi. Feng Fei Yun masih cukup pusing karena Feng Jianzui. Feng Wanli tersenyum dan menganggupkan kepalanya, dan dia berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kakek buyut ke-9 sudah memperingatkannya. Sebelum Dewan Besi Kebijakan Militer, jika Jianzui benar-benar berani mematahkan kakimu, maka Agung ke-9 kakek secara pribadi akan mematahkan kakinya. Lalu bagaimana setelah Dewan Besi Kebijakan Militer? Feng Fei Yun tersenyum kecut. Hei hei, saat itu, saya khawatir kalian berdua sudah menikah. Sedikit pertengkaran antara suami dan istri itu normal. Feng Wanli berkata sambil tersenyum, lalu dia menoleh ke samping. Dia tidak melihat Feng Fei Yun lagi, seolah-olah masalah ini bukan urusannya. Feng Su Yu, yang duduk di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tetapi dia memiliki rencananya sendiri di benaknya. Jika Feng Fei Yun benar-benar bersinar di Dewan Besi Kebijakan Militer, maka dia pasti akan dihargai oleh Eselon atas klan. Pada saat itu, apakah masih ada tempat untukku, Feng Su Yu? Plus, dia masih bisa menikahi Little Sister Jian Sui. Bakat kultifasi Little Sister Jian Sui sangat tinggi. Jika dia benar-benar menjadi istri Feng Fei Yun, bukankah Feng Fei Yun akan seperti harimau bersayap? Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan Feng Fei Yun melakukan apa yang diinginkannya. Jika perlu. Di mata Feng Su Yu, ada niat membunuh yang tersembunyi, tetapi dengan cepat menghilang. Sudut mulutnya mengungkapkan senyum misterius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Halaman naga tersembunyi memiliki total enam gerbang. Kereta Rusa Gunung Perunggu perlahan berhenti di luar salah satu gerbang. Feng Wan Li, Feng Fei Yun, dan Feng Su Yu, satu demi satu, turun dari kereta. Seorang pelayan keluar dari gerbang dan membawa pergi kereta perunggu itu. Dia memimpin jalan dan memasuki Hidden Dragon Courtyard. Generasi kelima murid Feng klan mulai kembali satu demi satu. Di arena bela diri halaman naga tersembunyi, sekelilingnya diterangi dengan obor yang terbuat dari minyak. Saat ini, masih banyak anak muda yang saling bertukar pukulan. Di sebelah sebuah kolam, lebih dari sepuluh pemuda jenius yang mengenakan pakaian putih sedang duduk dalam posisi meditatif. Tubuh mereka berkedip dengan lampu roh. Setelah melihat ketiga Feng Fei Yun, orang-orang ini hanya sedikit melirik mereka, lalu mereka menarik pandangan mereka dan terus berkultivasi. Sepanjang jalan kecil, setelah waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya tiba di depan sebuah pavilion berpernis merah. Di dalamnya, ada total lima ruangan, mereka terhubung satu sama lain, tetapi mereka juga terpisah satu sama lain. Mereka ditutupi dengan ubin kaca, dan ada pilar merah besar. Bahkan tangga batunya terbuat dari marmer putih. Ini hanya tempat tinggal paling biasa di halaman naga tersembunyi, tapi masih sangat mewah. Feng Wan Li menunjuk ke kamar yang paling tepat, dan dia berkata sambil tersenyum, kamar itu adalah tempat tinggal sementara Jian Sui. Jantung Feng Fei Yun melonjak, dan dia mengikuti arah jarinya. Dia melihat bahwa pintu ruangan itu tertutup, dan tidak ada satupun cahaya lilin yang keluar. Itu sangat tidak bernyawa, dan jelas bahwa Jian Sui tidak ada di dalam. Selama dia tidak segera keluar, itu baik-baik saja. Feng Fei Yun menghela nafas lega. Namun, ini sudah larut malam, kemana dia bisa pergi? Kenapa dia belum kembali? Kamar di sebelahnya adalah kamar yang khusus ku siapkan untukmu. Feng Wan Li menepuk bahu Feng Fei Yun, dan dia tersenyum berkata, Fei Yun, manfaatkan kesempatan ini. Kalian harus memanfaatkan dua bulan ini untuk memupuk hubungan kalian. Kembangkan pantatku, menumbuhkan hubungan dengan wanita yang kejam tidak simen memeluk babi untuk tidur. Feng Fei Yun masih ingat dengan jelas bagaimana dia meninju dan mematahkan semua tulangnya. Pada saat itu, jika Feng Wan Li tidak membawakannya milenium intermittent grass, maka Feng Fei Yun tidak akan semudah berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Temperamen Jian Sui telah jauh lebih terkendali beberapa tahun terakhir ini. Ditambah lagi, dengan perintah kakek buyut ke sembilan, dia tidak akan berani melumpuhkanmu. Hati Feng Wan Li tidak tenang. Pada akhirnya, dia lebih memahami putri angkatnya daripada orang lain. Dia tidak memberi muka kepada siapapun, dan dia sangat berbakat, tetapi dia juga sangat sombong. Di seluruh generasi muda klan Feng, hanya ada tiga atau lima jenius penentang surga yang menarik perhatiannya. Meskipun Feng Fei Yun sakit kepala karena Feng Jian Sui, dia tidak takut. Pada akhirnya, dia juga berada di yayasan imortal awal, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli yayasan imortal tingkat menengah. Kekuatannya hanya akan lebih kuat dari miliknya, jadi apa yang harus ditakuti? Paman kedua, aku akan tinggal di kamar mana? Tatapan Feng Sui menatap tiga kamar yang tersisa dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu, kamu adalah murid cabang sampingan, kamu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Wajah Feng Wan Li tidak memiliki jejak emosi. Dia berbalik dan berjalan ke arah lain sambil melambaikan tangannya, ikut aku. Tidak memenuhi syarat, Feng Sui dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menekan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia dengan dingin memelototi Feng Fei Yun, dan kemudian, dia dengan marah berbalik dan pergi. Feng Fei Yun tersenyum melihat punggungnya saat dia pergi, dan hatinya merasa sedikit bahagia. Feng Sui, kamu juga punya hari ini. Dia tidak terlalu banyak berpikir, dan dia berjalan menuju pavilion untuk menetap terlebih dahulu. Bab 33 Malam benar-benar gelap, tapi Hidden Dragon Courtyard masih terang-benderang. Banyak murid muda sedang mengobrol dengan cahaya lilin, mereka berbicara tentang romansa dan kultivasi. Di kejauhan, ada suara gemuruh tak berujung yang datang dari lapangan kuda. Ada orang gila kultivasi yang berlatih seni bela diri mereka. Feng Fei Yun, seorang diri, sedang duduk di atas sebuah pavilion merah. Kakinya menginjak ubin kaca, menghadap angin malam, dan matanya menatap kekejauhan. Dia menatap seluruh Hidden Dragon Courtyard, tidak ada nasib yang bisa lolos dari matanya. Kondensasi Qi Ledakan Di arah tenggara halaman naga tersembunyi, bayangan raksasa harimau yang berjongkok tiba-tiba muncul dan menempati separuh langit. Itu memancarkan cahaya ungu dan merah, dan berjalan dengan ekspresi megah. Ini adalah aura, Soaring Tiger Soaring Cloud. Generasi kelima dari klan Feng benar-benar memiliki kejeniusan seperti itu. Wajah Feng Fei Yun menunjukkan sedikit keterkejutan. Citra Qi seseorang adalah representasi dari bakat bawaan mereka. Semakin kuat Citra Qi mereka, semakin tinggi bakat bawaan mereka. Meskipun gambar Qi ini megah dan mendominasi, hanya mereka yang mahir dalam teknik pengamatan Qi yang dapat melihatnya. Orang biasa, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, tidak akan bisa melihat apapun. Qi adalah kekosongan. Untuk mengamati Qi, pertama-tama seseorang harus melatih mata mereka. Feng Fei Yun mengolah Heavenly Phoenix Gaze. Dia tidak hanya dapat mengamati gambar Qi orang, tetapi dia juga dapat mengamati gambar Qi suatu daerah, gambar Qi dari semua makhluk hidup di dunia, dan gambar Qi dari langit yang luas. Guru kebijaksanaan yang mengamati bintang-bintang di malam hari, sebagian besar, tahu bagaimana mengamati gambar Qi. Gemuruh. Tiba-tiba, di kedalaman kota kuno Cakrawala Valet, gambar Qi yang menakutkan melonjak ke sembilan langit. Itu disertai dengan bayangan harimau dan bayangan naga, menciptakan cahaya surgawi lima warna yang mempesona. Itu sangat menyelaukan sehingga orang lain tidak bisa membuka mata mereka. Mendesis. Menggunakan gambar Qi sendiri untuk memicu gambar Qi dari bintang-bintang di langit, ini adalah Qi naga harimau, fisik tertinggi regal. Ada seorang jenius tak tertandingi di dalam kota kuno Cakrawala Valet. Feng Fei Yun tiba-tiba berdiri tegak dan menatap langit. Ini adalah pertama kalinya dia terkejut. Siapa yang menakutkan ini? Qi naga harimau, fisik tertinggi regal. Ini adalah salah satu gambar Qi teratas di dunia. Siapapun yang dapat membawa citra Qi ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Seperti bulan terang di langit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Soaring Tiger, Soaring Cloud, dan regal Supreme Physik, terpisah beberapa level. Melolong. Aura harimau dan naga melayang di langit selama separuh waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Kemudian, perlahan menghilang ke sudut kota kuno Cakrawala Valet. Feng Fei Yun awalnya ingin melihat kejeniusan luar biasa dari generasi kelima klan Feng, tetapi dia tidak menyangka kota kuno Cakrawala Valet memiliki fisik tertinggi regal. Dengan adanya kejeniusan seperti itu, semua kejeniusan lainnya di dunia akan kehilangan kemilaunya. Langkah kaki terdengar dari bawah, disertai dengan suara gemuruh. Seseorang datang. Feng Fei Yun dengan cepat menarik kembali Heavenly Phoenix Gazze dan melihat ke bawah. Dia melihat dua pemuda berpakaian putih membawa pemuda lain ke halaman kecil ini. Sial, bajingan itu benar-benar menghancurkan dan Tian Hao Zi. Basis kultifasinya pada dasarnya lumpuh. Mereka terlalu ganas. Kultifasi Hao Zi adalah yang tertinggi di antara kami bertiga. Dia telah mencapai puncak alam roh, tetapi dia masih dikalahkan oleh satu kepalan tangan. Cabang ketiga memang penuh dengan ahli. Di cabang ke-dua belas kami, saya khawatir hanya Little Sister Jian Sui yang memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Adik Jian Sui telah mencapai yayasan abadi awal, dan dia juga mengembangkan pedang bulan patah tatapan ganda. Hanya tiga atau lima sampah dari cabang ketiga yang bisa melawannya. Sayangnya, adik Jian Sui tidak ada di sini. Kalau tidak, dengan emosinya, dia pasti akan membantu kita mendapatkan kembali wajah kita. Pria muda bernama Hao Zi berlumuran darah. Wajahnya sepucat kertas, dan dia pingsan. Ketiganya juga anak-anak dari cabang ke-dua belas dari klan Feng. Mereka adalah tiga putra paman pertama Feng Fei Yun. Nama mereka adalah Feng Hao, Feng Ming, dan Feng Lin. Karena mereka adalah kerabat, mereka bertiga tinggal bersama dengan Feng Jian Sui dan Feng Fei Yun untuk saling menjaga. Ada perkelahian antara anak-anak klan. Perkelahian antara cabang-cabang besar sangat sengit. Ini adalah kompetisi, kompetisi yang kejam. Apa yang terjadi pada akhirnya? Apa yang terjadi pada Hao Zi? Suara seorang wanita datang dari luar. Suaranya membawa aura dingin, seperti angin dingin yang bertiup, dan tanah musim panas diselimuti lapisan es putih. Setelah mendengar suara ini, Feng Ming dan Feng Lin merasa senang. Mereka meletakkan Feng Hao yang terluka parah di tempat tidur, dan mereka keluar. Keduanya berteriak pada saat yang sama, Adik Jian Sui, kamu akhirnya kembali. Kamu harus membalas dendam untuk Hao Zi, ah. Feng Jian Sui perlahan dan dengan lembut memasuki loteng. Setelah lama tidak bertemu dengannya, gadis kecil yang dulu kejam itu telah tumbuh menjadi wanita yang ramping dan anggun. Dia memiliki kuncir ungu di kepalanya dan mengenakan pakaian seni bela diri yang ketat, yang menggambarkan sosok montoknya dengan jelas. Kulitnya sangat putih, sangat putih sehingga agak berlebihan. Bahkan tidak ada jejak darah, itu seperti orang yang sudah lama sakit. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Feng Fei Yun adalah sepasang matanya yang indah. Di matanya, ada dua pupil hitam. Tatapannya setajam pedang, dan itu sebanding dengan mata jahat pemulihan surga. Matanya seharusnya menumbuhkan, pedang bulan patah tatapan ganda. Ya ampun, teknik roh yang sulit seperti itu sebenarnya berhasil dikembangkan olehnya. Tidak heran mengapa penilaian paman kedua terhadap dirinya begitu tinggi. Bukankah itu putra kebanggaan surga dari cabang ketiga, Feng Yu? Feng Yu. Mata indah Feng Jianzui menyipit. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Feng Yu adalah karakter berpengaruh dari cabang ketiga klan Feng. Dia telah meminum spirit spring water sebelumnya, dan fisiknya luar biasa. Tubuhnya sekuat binatang buas. Feng Yu sangat arogan. Dia mendirikan arena di bidang seni bela diri, dan dia menyatakan, hanya mereka yang dapat menahan tiga gerakan dari tanganku yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang naga tersembunyi. Begitu kata-kata ini keluar, itu segera menyebabkan keributan besar. Ada aliran penantang yang tak ada habisnya, tetapi sekarang, setengah bulan telah berlalu, dan tidak ada yang mampu menahan dua gerakan darinya. Hampir semuanya dirobohkan oleh satu pukulan darinya. Masalah ini telah mengkhawatirkan generasi tua klan Feng, tetapi para pakar generasi tua ini tidak peduli sama sekali. Jelas bahwa mereka diam-diam menyetujui metode Feng Yu. Menggunakan arena untuk merangsang potensi generasi muda klan, ini bukanlah hal yang buruk. Bahkan eselon atas klan Feng ingin mengubah metode perang naga tersembunyi ini. Seperti yang dikatakan Feng Yu, hanya mereka yang bisa menahan tiga gerakan darinya yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mereka yang tidak bisa menahan tiga serangan darinya hanyalah orang biasa-biasa saja, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Jika seseorang ingin menjadi terkenal setelah satu pertempuran, maka mereka harus menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Feng Jianzui bertanya, Feng Hao juga menantangnya. Feng Ming dan Feng Lin menunduk tanpa memucapkan sepatah kata pun, jelas bahwa mereka diam-diam setuju. Berapa banyak gerakan yang ditahan Feng Hao? Feng Jianzui terus bertanya. Kalah dalam satu gerakan, Feng Yu itu benar-benar orang gila. Satu serangan telapak tangan sudah cukup untuk mengubah tembok kota menjadi bubuk. Feng Hao bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas, dan dia sudah terbaring dalam genangan darah. Ucap keduanya dengan marah. Mata Feng Jianzui menjadi semakin bermartabat. Dia sangat jelas tentang kekuatan Feng Hao. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih membutuhkan tiga langkah untuk mengalahkannya. Namun, Feng Yu hanya menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan dantiannya. Memikirkan kekuatan ini saja sudah menakutkan. Feng Yu sebenarnya sangat kuat. Jari-jari ramping Feng Jianzui dengan lembut bergesekan, dan tubuhnya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Gelombang energi roh meraung dan keluar, menyebabkan dahan dan daun pohon osmantus, yang setebal mulut mangkuk, jatuh ke tanah. Siapa? Siapa yang ada di atap? Mata berbintang Feng Jianzui berbalik, dan pupil matanya menjadi sangat tajam. Cahaya hitam terbang keluar dari matanya seperti pedang kecil seukuran telapak tangan. Suara mendesing. Cahaya pedang hitam berbalik dan menembus langit malam. Ah! Ceritan sengsara bergema, dan bayangan berguling turun dari atap. Pria ini tampak kikuk, dan setelah berguling-guling di tanah, dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Feng Jianzui dengan cepat bergegas ke depan, dan dia melihat bahwa dia mengenakan jubah putih klan Feng, tetapi dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Hatinya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Tidak baik, itu salah satu dari kita, mungkinkah dia sudah mati? Feng Jianzui juga ketakutan. Pada akhirnya, meskipun generasi yang lebih tua dari klan Feng mengizinkan anak-anak mereka untuk bertarung satu sama lain, premisnya adalah mereka tidak saling membunuh. Hati perawan Feng Jianzui berantakan. Dia mengangkat pedang di tangannya, dan dia dengan lembut menyentuh sudut pakaian anak klan Feng yang tergeletak di tanah. Namun, orang lain itu masih tidak bergerak, dan bahkan suara nafasnya tidak terdengar. Adik Jianzui, kamu membunuh seseorang. Feng Lin sangat ketakutan sehingga dia mundur dua langkah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Kekuatan pedang bulan patah murid ganda begitu hebat. Adik Jianzui, bagaimana kamu bisa menggunakannya dengan santai? Feng Ming juga ketakutan, dan tangannya terus gemetar. Pada saat ini, Feng Jianzui dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia secara tidak sengaja membunuh seorang anak dari klan, maka dia harus membayar dengan nyawanya. Sebelum ada yang tahu, aku akan menguburnya. Feng Jianzui dengan cepat menenangkan pikirannya, dan dia memutuskan untuk menggali lubang untuk mengubur tubuhnya. Namun, pada saat ini, anak Feng klan yang tergeletak di tanah tiba-tiba bergerak, dan dia dengan lemah berkata, Selamatkan. Selamatkan aku. Aku akan mati. Mengapa suara ini begitu akrab? Feng Jianzui menatap anak Feng klan yang setengah mati di tanah. Semakin dia melihat, semakin dia merasa akrab. Tiba-tiba, matanya yang indah menggigil, dan dia mengingat seseorang di benaknya. Dia mengutuk dalam hatinya, mungkinkah bajingan Feng Fei Yun itu? Mungkinkah dia dibawa ke hidden dragon courtyard? Anak klan Feng di tanah masih mengerang, sepertinya dia hanya memiliki setengah dari hidupnya yang tersisa. Bab 34. Selamatkan aku. Ah, aku, aku akan mati. Seluruh tubuh anak Feng itu gemetar dengan ekspresi kesakitan. Dia berjuang untuk menjangkau dengan satu tangan seolah ingin meraih sesuatu, tetapi dia tidak bisa meraih apapun. Feng Ming dan Feng Lin buru-buru bergegas maju dan membantunya. Adik Jianzui, dia belum mati. Keduanya sangat gembira. Feng Jianzui dengan hati-hati menatap anak Feng yang baru saja diangkat. Setelah melihat wajah familiarnya, ekspresinya langsung berubah. Dia mengertakan gigi dan dengan keras berkata, ini benar-benar Feng Fei Yun, Bajingan. Hidupmu sangat sulit. Alangkah baiknya jika kamu mati ah. Kematian akan menjadi akhir dari semua masalah. Wajah Feng Fei Yun pucat, dan napasnya lemah. Mulutnya terus-menerus batuk. Jika Feng Ming dan Feng Lin tidak mendukungnya, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri. Aku, akan mati? Aku merasa. Kekuatan hidupku mengalir. Segala sesuatu di depanku hitam, seolah-olah. Seolah-olah aku melihat yaksa yang ganas datang untuk mengunci jiwaku. Mata Feng Fei Yun kabur. Kedua tangannya terulur ke depan seolah ingin menyentuh sesuatu. Dia seperti orang yang sekarat mengingat tahun-tahun gemilang yang telah hilang darinya, ingin meraih penyesalan terakhir. Kamu tidak melihat yaksa, itu aku. Feng Jianzui dengan marah memelototinya, tetapi ketika dia melihat bahwa dia batuk darah dan matanya dipenuhi warna kematian, ada sedikit penyesalan di hatinya. Dia tidak bisa tidak mengingat saat mereka berdua bermain bersama. Saat itu, keduanya benar-benar riang. Tapi saat ini, dia tidak sengaja melukainya. Jika dia benar-benar mati, bukankah hati nuraninya akan dikutuk selama sisa hidupnya. Dia bukan lagi Feng Fei Yun yang tidak bersalah dari sebelumnya. Dia hanya seorang tuan muda yang kejam, tidak bermoral, dan bejat. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatannya. Kebencian Feng Jianzui padanya mencapai puncaknya. Satu tahun yang lalu, dia secara pribadi melihat Feng Fei Yun memperkosa seorang gadis pelayan. Dia sudah kehilangan semua harapan terhadapnya. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia melihatnya lagi, dia akan mematahkan semua tulang di tubuhnya sehingga dia tidak akan pernah bisa bangun dari tempat tidur selama sisa hidupnya. Tetapi pada saat ini, Feng Fei Yun berdiri di depannya lagi, tetapi dia sudah diambang kematian. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memukulnya. Jadi, jadi itu adalah adik Jianzui. Aku tidak berpikir bahwa sebelum aku mati, aku masih dapat melihatmu untuk terakhir kalinya. Ini adalah surga yang mengasihaniku, Feng Fei Yun. Feng Fei Yun tidak tahu dari mana kekuatannya berasal, tetapi dia melarikan diri dari tangan saudara-saudara Feng. Dengan ekspresi gembira, dia bergegas menuju Feng Jianzui. Namun, karena lukanya terlalu berat, dia hanya mengambil dua langkah sebelum kakinya menjadi lemah dan jatuh ke tanah. Bu Ho, dia benar-benar berbaring di tanah dan mulai menangis. Hati dan paru-parunya tercabik-cabik saat dia terisak. Jianzui, adik Jianzui, aku tahu. Aku, aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Aku, aku bersalah atas banyak kejahatan. Kamu, kamu sudah lama ingin membunuhku. Waktu untuk bisa mati di tanganmu. Aku tidak menyesal. Tapi, tapi ada beberapa kata yang harus aku, aku katakan padamu sebelum aku mati. Jika tidak, jika tidak, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Feng Jianzui menatap Feng Feiyun, yang sedang berbaring di tanah. Sepasang matanya yang indah berkedip dengan sedikit air mata. Kakinya sedikit bergerak, tetapi pada akhirnya, dia tidak melangkah maju untuk mendukungnya. Giginya dengan erat menggigit ujung lidahnya, dan dia mencoba menoleh agar dia tidak melihatnya lagi. Aku, sangat, sangat merindukanmu. Jianzui, Jianzui, aku ingin, aku ingin kembali ke masa lalu. Saat itu, kami sedang bermain rumah. Anda adalah pengantin wanita, dan saya adalah pengantin pria. Saksinya adalah anjing kuning besar di jalan. Wajah Feng Feiyun penuh dengan air mata, dan suaranya menjadi semakin lemah sampai hampir tidak ada suara sama sekali. Mata Feng Jianzui sudah berlinang air mata. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan mereka lagi, dan mereka mengalir di sepanjang kelopak matanya. Feng Feiyun, kamu tidak bisa mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Hati Feng Jianzui sangat sakit, seperti ribuan jarum menusuknya. Dia dengan cepat mengangkat Feng Feiyun dari tanah, dan dia memegang kepalanya di dadanya. Feng Feiyun tidak bergerak, dan tubuhnya menjadi lebih dingin. Itu semua salahku. Kamu seharusnya tahu bahwa meskipun kamu berdiri di depanku, aku tidak akan bisa membunuhmu. Kenapa kamu harus mengatakan kata-kata itu untuk menyiksaku? Feng Jianzui dengan erat memeluk, mayat Feng Feiyun, dan rambutnya basah oleh air mata. Adik Jianzui, orang mati tidak bisa hidup kembali. Tahan kesedihanmu dan terima takdir. Feng Ming memberinya sapu tangan putih. Itu benar. Karena yang meninggal adalah adik sepupu Feiyun, maka muda untuk mengatakannya. Sepupu muda Feiyun tidak berkultivasi, dan tubuhnya lemah. Saat itu, kami hanya dapat mengatakan bahwa dia tidak sengaja jatuh dari atap dan bunuh diri. Kemudian, Adik Jianzui, Anda tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Kata Feng Lin. Feng Jianzui mengangkat kepalanya, dan dia memelototinya, dan dia segera menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Nyawa untuk nyawa adalah hukum langit dan bumi. Saya pasti akan membawa mayat Feiyun kembali ke Spirit State City, dan saya akan memikul semua tanggung jawab. Jika paman ingin aku membayar dengan nyawaku, maka aku akan menggorok leherku sendiri di kuburan Feiyun. Wajah Feng Jianzui dipenuhi dengan kesedihan, dan hatinya tiba-tiba terasa sedikit kosong. Uhuk-uhuk, aku, kenapa aku belum mati? Ketika semua orang mengira Feng Feiyun sudah mati, orang ini mengeluarkan dua suap darah lagi. Wajahnya tiba-tiba memiliki warna, dan seolah-olah dia hidup kembali. Bahkan Feng Jianzui terkejut, dan dia dengan cepat melepaskan Feng Feiyun, dan dia mundur dua langkah. Ledakan. Kepala Feng Feiyun jatuh ke tanah, dan kepalanya langsung membentur batu biru. Akan lebih baik jika dia tidak memukulnya, tapi pukulan ini benar-benar membangunkannya sedikit. Dia menggosok dahinya, dan dia berjuang untuk merangkak naik dari tanah. Dia tanpa sadar melihat ketiga orang di depannya, dan akhirnya, matanya terfokus pada Feng Jianzui. Adik Jianzui, mengapa kamu ada di sini? Mata Feng Feiyun terkejut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tanpa ragu, dia dengan cepat berbalik dan berlari, seolah-olah dia telah melihat monster. Pada saat ini, Feng Feiyun hidup seperti naga dan hidup seperti harimau, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sekarat. Pada saat ini, yang lain bahkan lebih ketakutan daripada Feng Feiyun. Seseorang yang tampak seperti akan mati tiba-tiba hidup kembali, dan kemudian dia bahkan tidak kentut. Apa yang sedang terjadi di sini? Feng Ming sedang memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba bergetar, dan dia berkata, saya mendengar bahwa di atas kepala setiap orang, ada titik akupuntur yang vital. Beberapa orang yang akan mati, untuk memperpanjang hidup mereka, akan menggunakan segala macam metode untuk merangsang titik akupuntur ini, jika mereka dapat mengontrol kekuatan dan posisinya, maka orang ini dapat hidup beberapa tahun lagi. Mungkinkah, sebelumnya, ketika Feiyun secara tidak sengaja mengenai batu biru, kebetulan mengenai titik akupuntur ini. Saya juga mendengar ayah saya mengatakan bahwa titik akupuntur ini sesuai dengan, titik akupuntur kematian, tubuh, dan itu disebut, titik akupuntur kehidupan. Posisi titik akupuntur kehidupan setiap orang tidak sama, dan kekuatan yang digunakan untuk merangsangnya juga berbeda. Begitu ada sedikit penyimpangan kekuatan, maka orang tersebut akan langsung mati. Feng Lin juga menghela nafas dengan emosi. Jadi, keberuntungan anak kecil Feng Feiyun ini tidak biasa. Dia dengan santai menyentuh batu biru, dan kebetulan mengenai titik akupuntur kehidupan. Plus, kekuatannya sangat akurat. Feng Jianzui memandang Feng Feiyun, yang melarikan diri, dan rasa bersalah di hatinya tidak berkurang. Pada akhirnya, meskipun titik akupuntur kehidupan distimulasi, dia hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup, dan dia masih sangat muda. Kembalilah untukku. Sosok anggun Feng Jianzui melompat, dan kakinya melayang di udara. Dia dengan cepat mengejar Feng Feiyun, dan dia meraih lengannya dan menariknya kembali, melemparkannya ke tanah. Mengapa kamu melarikan diri? Hati Feng Jianzui dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Paman kedua berkata bahwa kamu ingin mematahkan kakiku. Feng Feiyun duduk di tanah, dan dia tidak berani berdiri. Kedua tangannya memeluk lututnya, dan dia memiliki ekspresi bersalah. Tentu saja, semua ini hanya akting. Dia hanya tidak ingin menghadapi Feng Jianzui secara langsung. Pada akhirnya, dengan seorang wanita, menggunakan pendekatan lunak lebih efektif daripada menggunakan pendekatan keras. Usia Feng Jianzui belum tua, dia baru berusia 14 tahun, dan penampilannya sangat tidak dewasa. Namun, saat dia marah, dia bahkan lebih dingin dari wanita berusia 20 tahun. Dia dengan muram berkata, Feng Feiyun, berdiri untukku. Aku tidak akan berdiri. Jika aku berdiri, kamu akan mematahkan kakiku. Kata Feng Feiyun. Aku tidak akan mematahkan kakimu. Berdirilah untukku dulu. Feng Jianzui berkata. Feng Feiyun sedang menunggu kata-kata ini. Wajahnya menunjukkan senyuman, dan dia bertanya, apakah ini benar? Saat ini, aku tidak punya waktu untuk mematahkan kakimu karena aku masih harus mematahkan kaki orang lain. Feng Jianzui dengan dingin memelototinya. Keinginannya untuk bertarung sekali lagi bangkit, dan dia menatap kekejauhan. Siapa? Feng Feiyun secara alami tahu siapa yang dia bicarakan, tetapi dia masih bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Dari dalam ruangan terdengar jeritan menyedihkan Hao Xi. Dia telah bangun, dan jeritan ini nyata, itu sama sekali bukan akting. Dan Tian seorang kultifator dihancurkan, ini sama dengan seluruh orang lumpuh, siapapun akan berteriak. Bukankah karena bajingan Feng Yu itu? Adik Jianzui, bagaimana kalau kita pergi mencarinya sekarang untuk menyelesaikan akun ini? Hati Feng Lin dan Feng Ming dipenuhi dengan kebencian yang mencapai langit. Mereka awalnya ingin menemukan Feng Yu untuk membalas dendam, tetapi karena insiden dengan Feng Feiyun ini, mereka tertunda. Pada saat ini, sudah larut malam, dan bahkan cincin arena bela diri mungkin telah berhenti. Feng Jianzui memandang Feng Feiyun, yang masih duduk di tanah, dan dia hanya bisa menghela nafas. Keberanian orang ini terlalu kecil, dia sebenarnya takut padaku, bagaimana dia bisa memiliki prospek masa depan. Feng Feiyun, besok pagi, ikut aku kering. Feng Jianzui mengguncang lengan bajunya, dan kemudian dia tidak memandangnya lagi, dia berbalik dan masuk ke dalam pavilion. Feng Feiyun menoleh, dan wajahnya menunjukkan senyum menggoda, dia ingin menggunakan ini untuk melatih keberanianku. Seorang wanita yang dingin di luar tapi hangat di dalam, ah! Ayo pergi kering dan lihat seperti apa kejeniusan luar biasa dari generasi kelima klan Feng. Haha! Feng Feiyun lelah berpura-pura mati, tetapi pada akhirnya, dia bisa melewati Feng Jianzui. Dia merangkak dari tanah, dan dia mengibaskan debu di tubuhnya, dia ingin kembali ke kamarnya dan tidurnya-nya. Bab 35. Apakah Feng Yu benar-benar kuat? Pagi-pagi di halaman naga tersembunyi, masih ada kabut putih, dan udaranya agak dingin. Feng Feiyun mengenakan jubah sutra putih, dan dia memiliki ikat rambut putih di kepalanya. Rambutnya diikat dengan sanggul tinggi, membuatnya tampak seperti seorang sarjana yang halus. Ini adalah pertama kalinya Feng Jianzui melihat seseorang dengan penampilan tampan. Dia tidak menyangka bajingan ini memiliki sedikit temperamen, dia pasti bisa dianggap sebagai tuan muda yang tampan. Feng Jianzui menenangkan pikirannya, berbalik, dan tidak memandangnya lagi. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, Feng Yu adalah seorang jenius dari cabang ketiga klan Feng. Dia baru berusia 16 tahun sekarang. Meskipun dia masih muda, kultivasinya sangat tinggi. Ada seorang master dari generasi Paman yang berperang melawannya, tetapi dia mengalahkannya dengan satu kepalan. Kekuatan orang ini seperti binatang buas. Seorang jenius, tidak peduli seberapa kuat bakat mereka, jika nasib mereka tidak cukup, mereka tetap tidak bisa menjadi master. Namun, Feng Yu ini adalah orang dengan takdir yang hebat. Ketika dia masih kecil, dia menemukan tempat rahasia di Gunung Jinghuan dan mendapatkan setetes mata air roh. Setelah meminum mata air roh, dia mengeraskan tubuhnya, dan tubuhnya menjadi sangat keras. Bahkan pedang dan golok tidak akan mampu menembus kulitnya. Feng Feiyun awalnya memiliki sedikit penghinaan terhadap kejeniusan generasi kelima klan Feng, tetapi setelah mendengar kata-kata Feng Jianzui, dia menjadi lebih berhati-hati. Spirit Spring Water adalah bahan yang saleh pada tingkat yang sama dengan obat roh. Mengambil setetes Spirit Spring Water benar-benar dapat mengubah fisik seseorang ke tingkat yang luar biasa. Feng Yu ini bukanlah orang biasa. Tadi malam, Feng Hao diusir oleh seorang pelayan. Untuk seorang kultifator dengan dantian yang rusak, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk disebut naga tersembunyi, dan tentu saja, dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di halaman naga tersembunyi. Ini adalah kesedihan seorang kultifator. Begitu yayasan dihancurkan, itu sama saja dengan menghancurkan seluruh hidup seseorang. Wajah Feng Ming penuh amarah. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, dan dia berkata, Adik Jianzui, kultifasimu adalah yang terkuat di kelompok kami. Kamu harus membuat Feng Yu membayar kembali utangnya dengan bunga. Hanya ada dua bulan tersisa sampai perang naga tersembunyi. Para jenius dari generasi kelima klan Feng hampir semuanya datang dari segala arah. Saat ini, medan perang sudah dikelilingi oleh orang-orang. Delapan belas pilar tembaga merah, masing-masing setebal ember air, disisipkan dalam delapan belas posisi arena bela diri yang berbeda. Api yang mengamuk membakar mereka, dan pilar tembaga diukir dengan susunan yang mengumpulkan kis spiritual surga dan bumi sebagai sumber untuk mendukung api di pilar tembaga. Masing-masing dari delapan belas pilar perunggu ini tingginya lebih dari seratus zang dan beratnya lebih dari seratus ribu jin. Mereka diukir dengan binatang purba yang ganas, dan memancarkan cahaya merah redup, membentuk lapisan perisai cahaya. Di arena, bayangan tinju seukuran batu kilangan meledak dan mengenai perisai cahaya. Namun, itu hanya menimbulkan beberapa riak dan tidak menghancurkan perisai cahaya. Ledakan Seorang pemuda jangkung dan tegap mengenakan sepasang sepatu besi hitam turun dari langit. Begitu dia menginjak tanah, seluruh lapangan latihan seni bela diri bergetar. Gelombang ki meluap dari kakinya dan menyebar ke segala arah. Uh! Kekuatan gelombang ini saja sudah cukup untuk mengguncang murid klan Feng yang berdiri di depannya sampai muntah darah. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus saat dia terbang mundur. Satu langkah lagi. Mungkinkah hari ini, tidak ada orang yang bisa mengambil dua langkah dariku? Suara Feng Yu kasar, dan dia menyingkirkan sepatu besi di kakinya. Matanya menyapu murid-murid Feng Klan di luar lapangan latihan seni bela diri dengan ekspresi jijik yang jelas. Feng Yu memang layak menjadi jenius dari cabang ketiga. Aku tidak menyangka bahkan Feng Su dari cabang kelima akan dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Bagaimana satu jurus itu? Itu hanya bisa dihitung sebagai setengah jurus. Feng Yu baru berusia 16 tahun-tahun ini, dan dia telah mencapai yayasan keabadian awal. Dia telah mengembangkan kekuatan kilin. Bahkan di dalam generasi yang lebih tua, mereka yang dapat bersaing dengannya dapat dihitung dengan satu jari. Aku mendengar bahwa Master Klan diam-diam menginstruksikan bahwa perang naga tersembunyi hari ini akan menjadi pertempuran para elit. Hanya mereka yang dapat mengambil tiga langkah dari Feng Yu di atas panggung akan memenuhi syarat untuk disebut naga tersembunyi. Kultivasi Feng Yu terlalu abnormal. Belum lagi mengambil tiga jurus darinya, sangat sedikit orang di generasi kelima klan Feng yang dapat mengambil satu jurus darinya. Saat semua orang berdiskusi, mulut mereka mengeluarkan suara klik. Jelas bahwa kekuatan tirani Feng Yu telah membuat mereka takut. Tentu saja, ada juga beberapa orang berani yang mencibir dengan dingin. Feng Yu memang sangat kuat, tapi dia bukan orang terkuat di generasi kelima klan Feng. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan pedang besi di tangannya. Penampilannya kurus, dan kulitnya kuning. Pedang di tangannya sama dengan dirinya, badan pedang itu tertutup karat, dan ada banyak ujung yang terkelupas. Bagaimana ini pedang? Itu hanyalah sepotong besi yang rusak. Pada saat ini, Feng Fei Yun telah masuk ke kerumunan, dan dia berada tepat di sebelah pemuda ini. Dia dengan hati-hati melihat pemuda ini, dan dia tidak bisa menahan senyum. Klan Feng adalah salah satu klan teratas di prefektur Grand Selatan, dan itu disebut generasi kelima generasi emas klan Feng. Tentu saja, ada banyak ajaiban surgawi, dan Feng Yu memang bukan yang terkuat. Namun, saya sangat ingin tahu, siapa orang terkuat di generasi kelima klan Feng. Feng Fei Yun bahkan tidak berusaha menekan suaranya. Medan perang yang awalnya berisik, pada saat ini, menjadi sunyi senyap karena kata-katanya. Tatapan semua orang terpaku pada tubuhnya, dan mereka semua memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Feng Yu, yang berdiri di tengah medan perang, secara alami menatap tubuh Feng Fei Yun, dan dia dengan dingin mendengus, aku juga ingin tahu, siapa orang terkuat di generasi kelima klan Feng. Itu sebabnya saya menyiapkan panggung terlebih dahulu, tetapi setelah setengah bulan, tidak ada yang bisa melakukan tiga gerakan saya. Feng Fei Yun tidak berpikir bahwa orang ini akan dapat menjawab begitu cepat, jadi dia mengalihkan pandangannya dari pemuda miskin ke medan perang, dan dia dengan sombong berteriak, Dengan mengatakan ini, kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah orang terkuat di generasi kelima klan Feng. Haha, saya tidak mengatakan itu, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang mengalahkan saya. Feng Yu menyilangkan lengannya, dan dia memperlihatkan gigi putihnya dengan senyum dingin. Tatapan Feng Fei Yun sedikit miring. Dia dengan jelas melihat bahwa tangan pemuda miskin itu sedikit bergerak, dan ada jejak niat membunuh yang beredar di matanya. Untayan niat membunuh ini sangat halus. Ada banyak ahli di sini, tapi hanya Feng Fei Yun yang bisa merasakannya. Feng Fei Yun dengan keras mengutuk, ya ampun. Tuan muda ini paling membenci orang sepertimu, berpikir bahwa kau sempurna, bertingkah seolah kau nomor satu di dunia. Anda hanya mencari pemukulan, lihat apakah saya tidak melempar dua sepatu ke arah anda. Selesai berbicara, Feng Fei Yun benar-benar melepas sepatu di kakinya, dan dia melemparkannya ke medan perang. Meskipun Feng Fei Yun tampak sangat nakal, itu sangat memuaskan, dan dia mengutarakan pikiran banyak orang di sini. Feng Yu memang terlalu sombong, dan tindakannya terlalu kejam. Banyak junior dari klan yang dantiannya dihancurkan olehnya, dan mereka menjadi lumpuh. Sepatu Feng Fei Yun secara alami tidak mengenai tubuh Feng Yu, tetapi lebih efektif daripada memukulnya. Tiba-tiba, junior dari klan Feng di luar medan perang semuanya tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu apakah mereka menertawakan Feng Fei Yun atau Feng Yu. Ekspresi Feng Yu tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tinjunya, dan dia dengan dingin berkata, Bocah cilik, jika kamu berani melawanku di atas panggung, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dengan satu pukulan. Kenapa aku tidak berani? Tuan muda ini akan datang dan menemuimu. Feng Fei Yun sangat bersemangat. Semangatnya terguncang, dan dia melangkah menuju medan perang seperti meteor. Pada saat ini, semua orang menahan nafas, dan mereka sangat gugup. Pada akhirnya, Bocah cilik tanpa latar belakang ini berani memprovokasi Feng Yu, jadi dia pasti memiliki keahlian yang luar biasa. Pertempuran yang mengguncang dunia akan segera terungkap. Aiyo. Namun, ketika Feng Fei Yun setengah jalan menuju panggung, dia tersandung sepotong ubin, dan dia jatuh ke tanah. Setelah sekian lama, dia tidak bisa bangun dari tanah. Feng Jianzui, yang berdiri tidak jauh di belakangnya, sangat terdiam. Jari-jarinya mengusap dahinya, dan dia hampir pingsan karena marah. Idiot ini tidak tahu bagaimana berkultivasi, dan dia masih berani belajar dari orang lain untuk bertarung di atas panggung. Ini sangat memalukan. Tubuh Feng Jianzui melayang seperti bayangan putih di antara kerumunan. Dalam sekejap mata, dia berdiri di depan Feng Fei Yun, dan dia mengangkatnya. Dengan bantuan Feng Jianzui, Feng Fei Yun akhirnya berdiri. Dengan ekspresi serius, dia merapikan pakaiannya, dan matanya menjadi tegas sekali lagi. Dia berkata, Jianzui, Anda harus tahu bahwa saya adalah pria sejati dengan ketekunan dan kemauan keras. Sebelumnya, itu hanya kesalahan, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju lapangan latihan seni bela diri. Feng Jianzui sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Bodoh, kembali. Pedang perang muncul entah dari mana dan jatuh ke tangannya. Dia menggunakan pedang ini untuk mendorong kembali Feng Fei Yun, dan dia menggunakan momentum ini untuk melompati pilar perunggu, dan dia berdiri di tengah medan perang. Suara mendesing. Dia berdiri dengan pedangnya secara horizontal, dan postur tubuhnya arogan. Meskipun dia hanya berjarak sepuluh langkah dari Feng Yu, dia menggunakan niat pedangnya untuk mengunci aura Feng Yu. Sepasang matanya yang indah menjadi lebih tajam. Matanya memancarkan cahaya, dan ada bayangan pedang yang bergerak bolak-balik di pupil matanya. Siapa kamu? Feng Yu merasakan tekanan, dan dia menjadi lebih berhati-hati. Feng Jianzui tidak punya waktu untuk berbicara, tetapi di luar medan perang, suara keras Feng Fei Yun terdengar, istriku. Feng Fei Yun didorong mundur oleh pedang Feng Jianzui, dan dia langsung jatuh ke tanah. Saat ini, dia merangkak dari tanah, dan masih ada kotoran di dahinya. Haha, istriku. Feng Fei Yun dengan bodohnya tersenyum pada murid-murid klan Feng di sekitarnya, dia sepertinya sangat akrab dengan mereka. Feng Jianzui, sekali lagi, mengungkapkan ekspresi terdiam. Bahkan niat pedang di tubuhnya hampir roboh karena marah. Jika dia tidak berdiri di medan perang, dia akan mengeluarkan pedangnya dan memotong lidah Feng Fei Yun. Hal yang memalukan ini, kapan akan berhenti? Bab 36 Ada desas-desus bahwa dalam generasi kelima klan Feng, ada beberapa gadis yang sangat berbakat dan cantik. Mungkinkah dia salah satu dari mereka? Beberapa orang dengan mata tajam sudah mengenali Feng Jianzui. Itu dia, kecantikan dingin dari cabang ke-12, Feng Jianzui. Meskipun dia adalah murid cabang dari klan Feng, dia memiliki kualifikasi untuk hidup di kedalaman halaman naga tersembunyi. Dia adalah benih yang menjadi fokus pelatihan cabang ke-12. Aku juga pernah mendengar bahwa pedang bulan fragment tatapan ganda berhasil dikembangkan olehnya. Bakatnya sangat tinggi sehingga membuat lidah orang keluh. Feng Yu telah bertemu tandingannya kali ini. Aku khawatir pertarungan ini akan sangat seru. Feng Jianzui sangat terkenal di generasi kelima klan Feng. Feng. Banyak orang melihat kedua murid di matanya yang indah dan tahu bahwa dia telah tiba. Feng Jianzui berada di usia bunga yang sedang mekar. Sosok anggunnya bergoyang saat dia berdiri di tengah arena bela diri. Di bawah pilar perunggu merah, dia memberi orang pesona tiada taraf, dia seperti anggrek yang mekar di puncak tertinggi. Fitur wajahnya sangat indah tanpa jejak cacat. Wajah kecilnya, yang seukuran telapak tangan, menunjukkan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh. Di usia yang begitu muda, dia memang cantik sedingin es. Aura ini benar-benar membuat orang mendambakannya. Dia seperti peri pedang yang memandang rendah orang biasa. Dengan penampilan yang begitu cantik, dia layak menjadi kecantikan nomor satu dari generasi kelima klan Feng. Anak-anak klan Feng tergila-gila dengan Feng Jianzui di arena bela diri. Air liur beberapa orang jatuh ke tanah. Mata mereka hampir fanatik, seolah-olah mereka sedang melihat dewi mereka. Hehehe, istriku. Feng Feiyun juga dengan hati-hati menatap Feng Jianzui. Dia menemukan bahwa pada saat ini, dia sangat menawan. Auranya yang dingin dan serius memiliki godaan yang fatal bagi pria. Bukan godaan, tapi godaan terbesar. Bah. Secara alami, tidak ada yang mempercayai kata-kata Feng Feiyun. Seorang idiot yang bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap berani memanggil Feng Jianzui sebagai istrinya. Ini hanya meminta pemukulan. Beberapa orang sudah menyingsingkan lengan baju mereka. Jika Feng Feiyun berani memanggil Feng Jianzui istrinya lagi, maka mereka akan memberinya dua tamparan keras. Feng Feiyun secara alami tidak mengatakan apa-apa karena pertempuran di arena bela diri sudah dimulai. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani memukulmu hanya karena kamu cantik. Feng Yu juga sedikit terkejut dengan kecantikan Feng Jianzui. Setelah beberapa saat linglung, dia menenangkan pikirannya dan menginjak sepatu besinya untuk menenangkan diri. Aura yang mengesankan lahir dari telapak kakinya dan menyebar ke ruang sekitarnya. Pedang di tangan Feng Jianzui sedikit berputar, dan itu menghancurkan aura tak terlihat dari Feng Yu. Mata berbintangnya menjadi dingin saat dia berkata, Hari ini, aku membalaskan dendam Feng Hao. Kamu menghancurkan dantiannya, jadi aku akan memotong salah satu lenganmu. Anda, haha, dia hanya seorang gadis dari cabang samping klan Feng. Dia cukup cantik, kenapa kau tidak menikah denganku? Selama kamu menemaniku ke kamar pengantin, apalagi membiarkanmu memotong lenganku, bahkan jika kamu menginginkan kepalaku, aku tetap rela. Para murid dari klan Feng tertawa terbahak-bahak. Feng Yu telah melihat banyak wanita cantik, tetapi tidak ada yang secantik Feng Jianzui, jadi dia tidak bisa tidak ingin menggodanya. Di luar arena bela diri, Feng Feiyun menggosok telapak tangannya dan berteriak, dia berani menggoda istriku. Istri, pukul dia untukku. Kata-kata Feng Feiyun tenggelam oleh tawa orang banyak. Pada dasarnya, tidak banyak orang yang mendengarnya, tetapi pemuda miskin yang berdiri di sampingnya mendengarnya. Dia meletakkan pedang berkarat di tangannya ke lengan bajunya, dan dia dengan lembut melirik Feng Feiyun. Tanpa emosi, dia berkata, dia bukan lawan Feng Yu. Feng Feiyun sepertinya telah menunggunya untuk membuka mulutnya, dan dia berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu. Pria muda yang miskin itu sepertinya tidak suka berbicara. Dia terdiam untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, dia paling banyak dapat menerima 10 jurus dari Feng Yu. Setelah 10 jurus, dia akan kalah. Meski wajahnya pucat dan kurus, matanya seperti serigala liar. Tatapannya bahkan lebih tajam dari pedang tatapan ganda Feng Jianzui. Feng Feiyun melanjutkan, untuk dapat menerima 10 jurus dari Feng Yu sudah cukup menakjubkan. Di generasi kelima klan Feng, tidak ada 20 talenta luar biasa seperti itu. Huff, pemuda miskin itu, untuk pertama kalinya, memalingkan wajahnya. Dia dengan dingin memelototi Feng Feiyun, dan dia berkata, apakah kamu tidak takut istrimu akan dipukuli sampai mati oleh orang lain? Atau dia sama sekali bukan istrimu? Matanya sangat akurat, dan mereka mampu melihat menembus hati orang. Hei hei, saya tidak khawatir apakah dia akan dipukuli sampai mati atau tidak, dan saya bahkan tidak terlalu khawatir apakah dia istri saya atau bukan. Feng Feiyun tersenyum, dan dia memelototinya, dan dia berkata, sejujurnya, dibandingkan dengan istriku, aku lebih tertarik padamu. Kata-kata Feng Feiyun adalah kebenaran. Dari saat dia tiba di arena bela diri, dia sudah memperhatikan pemuda miskin itu. Dia selalu merasa bahwa pemuda miskin ini bahkan lebih menakutkan daripada Feng Yu, tetapi dia bersembunyi sangat dalam. Tidak hanya dia menyembunyikan kultifasinya, sepertinya ada hal lain juga. Ini adalah perasaan indera roh Phoenix, itu sangat misterius. Pria muda yang miskin itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya menjadi keruh, dan dia menatap tubuh Feng Yu di arena bela diri. Feng Feiyun terus bertanya, pertemuan adalah takdir. Siapa namamu? Bagaimana kalau kita menjadi teman? Pemuda miskin masih tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, aku tahu banyak karakter hebat. Jika kamu berteman denganku, maka kamu pasti akan mendapat banyak uang. Kata Feng Feiyun. Pemuda miskin itu memelototinya, dan di akhirnya membuka mulutnya, aku tahu karakter hebat 10 kali lebih banyak darimu, tapi mereka semua sudah mati sekarang. Feng Feiyun sedikit terkejut. Mati. Apa maksudnya? Apa latar belakang pria ini? Tidak memberi Feng Feiyun waktu untuk berpikir, suara siulan pedang datang dari arah arena bela diri. Suaranya tajam dan menusuk telinga, itu seperti sepotong besi yang terkoyak. Feng Jianzui, pada akhirnya, tidak tahan dengan godaan Feng Yu, dan dia mengambil inisiatif untuk bergerak. Pedang perang di tangannya memancarkan nyala api sepanjang tiga kaki. Itu seperti ular api, dan menembus setiap celah. Dalam sekejap, itu sudah sampai di depan dada Feng Yu. Ledakan. Feng Yu tiba-tiba mengangkat kakinya, dan gelombang energi roh berputar di atas sepatu besi itu. Tiba-tiba meledak, dan pedang perang di tangan Feng Jianzui bergetar seolah hendak patah. Kekuatan yang sangat kuat. Feng Jianzui sudah siap secara mental. Dia tahu bahwa kekuatan Feng Yu hebat, dan dia tidak bisa bertarung sembarangan. Namun, setelah satu pertukaran, dia masih merasakan sakit yang tajam di lengannya, dan sangat sulit untuk mengumpulkan kekuatannya. Mata Feng Fei Yun menyipit. Jika itu hanya berdasarkan kekuatan, Feng Fei Yun merasa bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tetap tidak akan mampu menekan kekuatan ganas Feng Yu. Kekuatan obat dari setetes mata air roh begitu kuat. Jika dia juga bisa mendapatkan setetes spirit spring water, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Hei hei, lihat aku menangkapmu dalam tiga langkah. Feng Yu tersenyum sinis, dan dia melompat ke udara, dan dia melepaskan cetakan telapak tangan seukuran batu kilangan. Sepatu besi di kakinya adalah senjata harta karun, dan beratnya beberapa ratus jin. Pada saat ini, bersama dengan cetakan telapak tangan, dia melepaskan gelombang energi roh dari sepatu besi, dan menutupi langit saat jatuh. Feng Jianzui secara alami bukan lawan yang mudah. Tubuhnya terbang dengan kecepatan secepat hantu, dan dia berkeliaran di sekitar arena bela diri. Matanya yang indah mengumpulkan energi roh, dan cahaya hitam legam keluar dari matanya. Cahaya hitam berubah menjadi bayangan pedang, dan terus menyerang, membuat Feng Yu lengah. Boom-boom-boom. Kekuatan pedang murid ganda bulan patah sangat menakutkan. Itu meninggalkan penyok pada sepatu besi di kaki Feng Yu, dan hampir menembus telapak kakinya. Kekuatan Kilin. Pertempuran antara keduanya sangat berbahaya. Satu langkah salah dan hidup mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Feng Yu tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan dia melepaskan kekuatan Kilin rahasianya sendiri. Kekuatan Kilin adalah salah satu dari lima teknik kekuatan internal yang hebat dari klan Feng, dan peringkatnya berada di atas kekuatan gail besar. Aku tidak berpikir bahwa Feng Yu, pada usia yang begitu muda, akan mampu memolakilin kekuatan ke tingkat materialisasi. Seorang murid muda berseru. Telapak tangan Feng Yu mengeluarkan cahaya biru yang saleh, warnanya menjadi semakin intens, dan ada busur listrik tipis yang bergerak di sekitar cahaya dewa, seperti telur ayam raksasa. Ao. Lolongan binatang keluar dari cahaya dewa, suaranya keras dan jelas, dan sampai ke sembilan langit. Itu seperti raungan banteng, dan itu seperti raungan Kilin yang marah. Bum-bum-bum. Kekuatan Kilin belum terbentuk, tetapi arena bela diri sudah dipenuhi angin kencang dari segala arah, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Kekuatan agung menekan tubuh halus Feng Jianzui, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, dia tidak bisa berdiri dengan kokoh. Bab 37. Mengaum. Bayangan binatang muncul dari telapak tangan Feng Yu, itu berbentuk Kilin. Meski hanya bayangan yang terkondensasi dari energi roh, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Baut petir terjalin satu sama lain, mengeluarkan suara berderak. Gemuruh. Seluruh arena bela diri berguncang, dan 18 pilar perunggu setebal ember air terus bergetar seolah-olah pilar surgawi bergoyang. Feng Yu benar-benar melepaskan kekuatan satu Kilin. Kekuatan satu Kilin adalah titik kritis. Begitu seseorang dapat melepaskan kekuatan satu Kilin, mereka akan disebut master kontemporer. Bahkan jika mereka memasuki tentara bela diri dewa, mereka masih bisa duduk di posisi komandan 10 ribu orang. Beberapa orang terkejut tak bisa berkata-kata dengan pemandangan di depan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Yu sangat kuat, mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Yang disebut kekuatan satu Kilin adalah kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Kilin, dan itu adalah kekuatan murni. Kilins dikenal sebagai binatang perang. Kilin dewasa tingginya 7 meter dan panjang 12 hingga 13 meter. Mereka tinggal di tanah terpencil Jiang Kuno, dan jumlah mereka sangat langka. Kekuatan mereka dianggap yang terkuat di bawah binatang roh. Satu headbutt bisa melepaskan kekuatan 10 ribu jin. Selama itu adalah perang berskala besar antar dinasti, Kilin diperlukan untuk membuka jalan. Setelah sembilan prajurit Kilin digunakan sebagai barisan depan untuk bergegas keluar, tidak ada pasukan yang bisa menghentikan kekuatan ini. Hanya mereka yang bisa mengalahkan Kilin yang bisa disebut ahli. Dengan kata lain, mereka yang bisa melepaskan kekuatan satu Kilin bisa disebut ahli. Pada saat ini, Feng Yu melepaskan bayangan Kilin dengan kekuatan 10 ribu jin. Ekspresi Feng Jianzui sangat berubah. Kekuatan Feng Yu jauh melebihi harapannya. Dalam hal kekuatan murni, Feng Yu lebih dari dua kali lebih kuat darinya. Paling tidak, dia tidak bisa melepaskan kekuatan satu Kilin saat ini. Ledakan. Bayangan Kilin meraum dan bergegas maju. Meskipun dia mengelak, lengan bajunya robek oleh angin kencang, dan ada bekas darah di lengan putihnya. Ini adalah kekuatan dari satu Kilin, dia tidak bisa mengelak. Ledakan. Feng Yu melepaskan telapak tangannya yang kedua, dan bayangan Kilin lainnya terbang keluar dari telapak tangannya, mengubah lumpur dan batu di arena bela diri menjadi bubuk. Kecepatan Feng Jianzui mencengangkan, tetapi saat ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Seolah-olah semua ruang telah disegel. Empat kuku Kilin membawa api yang berkobar, menyebabkan udara terdistorsi. Tanduknya melengkung dan tajam seperti dua duri dewa, menembus udara. Bertarung langsung. Hanya kematian yang menunggu mereka. Bersembunyi. Di mana dia bisa bersembunyi? Feng Jianzui belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Dengan 18 pilar perunggu menyegel ruang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari arena bela diri. Kekuatan Kilin Feng Yu belum dikembangkan dengan sempurna. Meskipun kekuatannya cukup, tubuh kilinnya belum kental. Embusan angin dapat mematahkan kilin. Pada saat ini, suara Feng Feiyun terdengar di telinganya. Tatapannya sedikit miring dan mendarat di Feng Feiyun, yang berdiri di luar arena seni bela diri. Namun, tatapannya hanya miring sesaat sebelum dia dengan cepat menariknya kembali. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Kekuatan itu ilusi, begitu pula angin. Jika itu adalah kekuatan yang terkondensasi, maka angin secara alami tidak akan mampu menerbangkannya. Namun, Feng Yu telah melepaskan kekuatan kilin. Meskipun kekuatannya 10 ribu jin, itu tidak terkondensasi. Jika dia bisa mengeluarkan angin yang cukup kuat, maka dia bisa mematahkan kekuatan kilin yang tak berbentuk. Sudut mulut Feng Jianzui sedikit terangkat. Dia sedikit menekuk lengannya, dan itu mulai berputar dengan cepat di udara. Kelima jarinya yang ramping membawa ritme yang aneh, dan mereka menggerakkan udara. Segera, dengan lengannya sebagai pusatnya, hembusan angin dihasilkan. Hembusan angin ini semakin kuat dan kuat, dan akhirnya berubah menjadi tornado yang terbang keluar dari lengannya. Gemuruh. Benar saja, itu tidak diluar harapan Feng Fei Yun. Kekuatan angin tornado secara tak terduga menelan kilin shadow yang ganas dan tak terbendung. Akhirnya keduanya menjadi tidak terlihat, dan menghilang dari arena persilatan. Mendesis. Pada saat ini, seluruh hadirin terdiam. Mereka semua menatap Feng Jianzui dengan tak percaya. Tidak ada yang menyangka dia bisa menghancurkan kekuatan kilin. Bahkan di antara para ahli generasi muda klan Feng, tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Kekuatan Feng Jianzui sangat kuat. Untuk dapat menghancurkan kekuatan kilin, paling tidak, dia harus bisa bertarung secara seimbang dengan Feng Yu. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya merasa bahwa yang benar-benar kuat adalah pemuda yang memberikan nasihatnya. Paling tidak, penglihatannya sangat kuat. Siapa? Itu dia? Hahaha. Sebelumnya, anak nakal kecil itu bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Saya khawatir dia hanya menebak-nebak. Sebelumnya, dia memanggil Feng Jianzui, istri. Mungkin dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan nyata. Semua orang menunjuk ke arah Feng Fei Yun, tapi orang ini terus tersenyum. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa orang-orang ini membicarakannya. Istriku, Feng Yu telah menggunakan mata air roh sebelumnya, jadi kekuatannya melampaui pembudidaya pada tingkat yang sama. Namun, menggunakan mata air roh memiliki kelemahan, dan fondasinya tidak stabil. Begitu fondasinya tidak stabil, maka kekuatan tubuh bagian bawah tidak akan cukup. Hehe. Kekuatan bocah kecil Feng Yu ini terkonsentrasi di bagian atas tubuhnya, dan bagian bawahnya adalah telur yang lembut. Inilah mengapa dia sengaja menyempurnakan sepasang sepatu besi untuk dikenakan di kakinya agar tubuh bagian bawahnya stabil seperti batu besar. Namun, ini hanya penampilan. Jika kamu bisa mematahkan sepatu besi di kakinya, maka dalam tiga jurus dia pasti akan dikalahkan oleh tanganmu. Feng Fei Yun sedang duduk di atas platform batu di sebelah lapangan bela diri. Unggungnya bersandar pada pilar perunggu besar, dan dia menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya saat dia mengatakan ini dengan keras. Kata-kata ini sepertinya mengejek Feng Yu, tetapi orang-orang dengan penglihatan yang tajam dapat melihat beberapa petunjuk dari kata-katanya. Kekuatan Feng Yu memang terkonsentrasi di bagian atas tubuhnya. Meskipun kekuatan kakinya masih sangat kuat, itu membuat orang merasa bahwa dia hanya kuat secara lahiriah tetapi lemah secara batiniah. Di medan perang, meskipun ekspresi Feng Yu tidak berubah, hatinya sangat terguncang. Kata-kata Feng Fei Yun tidak salah sama sekali. Kelemahannya ada di kakinya. Alasan mengapa dia menyempurnakan sepasang sepatu besi adalah karena dia ingin menstabilkan tubuh bagian bawahnya sehingga tangannya dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Bagaimana bocah kecil ini bisa begitu pintar? Dahi Feng Yu meneteskan keringat dingin. Dia merasa telah dilihat oleh Feng Fei Yun, dan tidak ada rahasia yang bisa dia sembunyikan. Feng Jianzui dan Feng Yu telah bertarung selama beberapa putaran, jadi tentu saja, dia tahu kekuatan Feng Yu lebih baik daripada orang lain. Pada saat ini, setelah mendengarkan rangkaian penjelasan Feng Fei Yun, dia tiba-tiba tercerahkan, dan pikirannya menjadi jernih. Jadi seperti ini. Feng Jianzui tidak bisa menahan senyum mempesona. Senyum ini seperti bunga roh yang mekar, dan menyebabkan banyak orang menjadi linglung. Aku tidak mengira si idiot ini, meskipun kekuatannya berantakan, pikirannya masih cukup pintar. Pantas saja ayah angkat menilai dia setinggi ini. Feng Jianzui memikirkannya, lalu dia tersenyum lagi. Senyum ini sangat indah, dan tidak diketahui berapa banyak jiwa orang yang diambil olehnya. Feng Fei Yun masih duduk di tepi medan perang, dan dia dengan santai berkata, sepatu besi di kaki Feng Yu dimurnikan dari besi awan baja induk, dan beratnya lebih dari 200 pon. Jika Anda ingin mematahkan sepasang ini sepatu besi, sebenarnya cukup sederhana, Anda hanya perlu memanggangnya dengan api. Sepatu besi memanggang kaki babi, makanan yang enak ah. Feng Fei Yun memberi Feng Jianzui ide busuk lainnya. Feng Yu sedikit mengecilkan kakinya, dan sepatu besi itu bergesekan dengan tanah, menciptakan suara, cici. Jelas bahwa kata-kata Feng Fei Yun benar. Matanya menjadi semakin dingin, dan dia dengan serius berkata, bocah cilik, siapa kamu? Dia dapat melihat bahwa Feng Fei Yun tidak biasa, karena seorang idiot tidak dapat melihat semua kekurangannya secara akurat. Apalagi si idiot ini mampu menghancurkan keinginannya untuk menang, pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki sedikitpun keinginan untuk bertarung. Bahkan keinginannya untuk bertarung telah runtuh, bagaimana dia masih bisa bertarung? Feng Yu merasa sangat cemberut. Tidak hanya Feng Yu, tetapi siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat melihat bahwa Feng Fei Yun tidak biasa, dan mereka semua ingin tahu dari mana orang ini berasal. Uhuk-uhuk, Tuan Muda ini sebenarnya adalah seorang guru kebijaksanaan. Feng Fei Yun berdiri, dan dia menegakkan dadanya, dan dia berkata dengan ekspresi serius. Seorang guru kebijaksanaan, seseorang berseru kaget, dan nadanya seperti, wow, kecantikan. Itu benar, saya adalah seorang guru kebijaksanaan, satu-satunya guru kebijaksanaan di antara talenta muda dari generasi kelima klan Feng. Benar-benar sejenis, tak tertandingi di dunia ini. Feng Fei Yun menepuk dadanya dan berkata, Semua murid Feng klan tiba-tiba terdiam. Ada yang terkejut, ada yang curiga, dan ada yang kagum. Beberapa murid perempuan bahkan memiliki mata yang indah, dan mereka diam-diam memberinya tatapan genit. Seorang guru kebijaksanaan jelas lebih populer daripada seorang kultifator yang kuat. Master kebijaksanaan adalah salah satu dari lima master besar yang misterius. Master kebijaksanaan dan master pencari harta karun adalah dua jenis master misterius dengan jumlah orang paling sedikit. Begitu seseorang bisa disebut sebagai guru kebijaksanaan, bahkan jika itu hanya guru kebijaksanaan peringkat pertama, maka status mereka di dinasti Jin yang sale akan sangat tinggi. Paling tidak, mereka bisa menjadi tetua di klan besar seperti klan Feng. Misalnya, klan Feng adalah kekuatan tingkat penguasa di prefektur Grand Selatan, tetapi di seluruh klan, hanya ada tiga guru kebijaksanaan, dan semuanya adalah orang tua yang telah hidup selama hampir seratus tahun. Seorang guru kebijaksanaan menggunakan kebijaksanaan sebagai guru, dan itu membutuhkan akumulasi waktu dan pengetahuan. Tanpa pengalaman puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, tidak mungkin menjadi seorang guru kebijaksanaan. Bukan karena tidak ada guru kebijaksanaan di masa remaja mereka, tetapi mereka sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Di seluruh dinasti Jin yang saleh, untuk dapat menemukan satu atau dua dari mereka sudah sangat bagus. Bab 38 Jika orang ini benar-benar seorang guru kebijaksanaan, maka tidak aneh baginya untuk dapat melihat kelemahan kultifasi Feng Yu. Namun, ada orang yang tidak mempercayai kata-kata Feng Fei Yun. Pada akhirnya, jika generasi kelima klan Feng benar-benar memiliki guru kebijaksanaan, maka itu akan mengejutkan seluruh prefektur Grand Selatan. Tidak mungkin orang-orang di sini tidak mengetahuinya. Jadi, seseorang berseru, jika Anda adalah seorang guru kebijaksanaan, apakah Anda memiliki perintah besi guru kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pagoda Wansiang? Tatanan besi Wisdom Master Apa itu? Feng Fei Yun belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang Pagoda Wansiang. Feng Yu dengan dingin mencibir, kamu bahkan tidak tahu apa itu perintah besi guru kebijaksanaan, namun kamu masih berani menyebut dirimu seorang guru kebijaksanaan. Kamu hanya meniup kulit sapimu sendiri. Status lima Master Misterius Agung itu terhormat, dan mereka memiliki posisi luar biasa di dunia kultifasi. Namun, untuk menjadi Master Misterius sejati, seseorang harus mendapatkan persetujuan dari Pagoda Wansiang. Hanya dengan mendapatkan Iron Order dari Pagoda Wansiang, seseorang dapat benar-benar disebut Master Misterius. Master Kebijaksanaan memiliki, tatanan besi Master Kebijaksanaan, Master Pencari Harta Karun memiliki, tatanan besi Master Pencari Harta Karun, Master Pandai Besi memiliki, tatanan besi Master Pandai Besi, penjinak binatang memiliki, tatanan besi penjinak binatang, dan Pil Master memiliki, perintah besi Pil Master. Iron Order dari lima Grand Master Misterius adalah representasi dari status mereka. Selama seseorang memiliki pesanan besi, maka kemanapun mereka pergi, mereka akan disambut sebagai tamu terhormat. Jika seseorang tidak memiliki tatanan besi, bahkan jika kebijaksanaannya mencapai surga, mereka tetap tidak akan dianggap sebagai guru kebijaksanaan. Setelah mendengarkan percakapan orang-orang ini, Feng Feiyun kurang lebih mengerti apa itu perintah besi guru kebijaksanaan. Tiba-tiba, wajah lamanya menjadi merah, dan dia batuk dua kali, lalu dia berkata, ini. Tatanan besi guru kebijaksanaan ini adalah barang tingkat tinggi, bagaimana saya bisa membawanya di tubuh saya. Saya meninggalkannya di rumah. Jika semua orang mau untuk memperluas wawasan mereka, maka dalam dua hari, saya pasti akan membiarkan Anda semua melihat harta tingkat atas dari Ordo Besi Master kebijaksanaan ini. Meskipun kata-kata Feng Feiyun nyaring dan kuat, tidak ada yang mempercayai kata-katanya. Mereka semua mengira dia hanya menyombongkan diri. Pada akhirnya, orang tidak bodoh. Tatanan besi master kebijaksanaan adalah simbol status, jadi mereka tidak bisa tidak membawanya bersama mereka. Begitu Feng Feiyun mengatakan ini, itu menyebabkan gelombang desahan. Namun, pria ini berkulit sangat tebal. Dengan kedua tangan terkatup di belakang punggungnya, dia masih setenang sebelumnya. Namun, ketika dia bertemu dengan mata Feng Jianzui, dia menemukan bahwa gadis kecil ini juga memiliki ekspresi kecewa. Harga diri Tuan Muda Feng kita tiba-tiba tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bukankah itu hanya bagian dari perintah besi master kebijaksanaan? Dalam dua hari, aku pasti akan pergi dan mendapatkan bagian yang nyata. Aku pasti akan sangat mengejutkan gadis kecil ini sehingga dia tidak akan bisa menutup mulutnya. Feng Feiyun berpikir sendiri. Ahem? Itu, istri? Apakah kamu tidak ingin memotong salah satu lengannya? Tunggu apa lagi? Feng Feiyun meraung pada Feng Jianzui di medan perang seolah-olah dia benar-benar memarahi istri kecilnya, menyebabkan Feng Jianzui tertegun. Bajingan, Feng Jianzui sangat kesal. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah dimarahi seperti ini di depan begitu banyak orang. Bajingan Feng Feiyun ini benar-benar pengganggu. Dia benar-benar kecanduan memanggil saya istrinya, seolah-olah saya benar-benar istrinya, bah. Bah, bagaimana saya bisa menjadi istri seorang idiot? Bukan hanya idiot, tapi juga sampah yang tidak berguna. Meskipun Feng Jianzui marah sampai dia ingin mengutuk, dia masih berusaha menahan amarahnya dan tidak langsung meledak. Namun, aura dingin di tubuhnya tidak berkurang, itu justru meningkat. Dia berkata, Feng Yu, mari kita bertarung lagi. Feng Jianzui mengangkat pedang pertempuran di tanah lagi, dan sejumlah besar energi roh menyembur keluar dari tubuh pedang. Tiba-tiba, energi roh tersulut, dan itu berubah menjadi domain pedang yang diciptakan oleh api asal kegelapan pertama. Dia menggunakan teknik yang diajarkan Feng Feiyun padanya. Dia ingin menggunakan kobaran api untuk memecahkan sepatu besi. Selama dia bisa mematahkan sepatu besinya, maka tidak akan sulit untuk mengalahkan Feng Yu. Ini adalah sakit kepala terbesar bagi Feng Yu saat ini. Feng Jianzui, kami telah bertarung selama 17 ronde. Tidak perlu meragukan kekuatanmu, memang sangat kuat. Kamu sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang naga tersembunyi. Hari ini, aku tidak ingin melawanmu lagi, kata Feng Yu dengan cara yang bermartabat, memamerkan sifat jantannya. Feng Jianzui berkata, saya khawatir ini bukan terserah Anda. Feng Jianzui, aku tahu kamu ingin membalas dendam untuk Feng Hao, tetapi kamu harus memilih waktu yang tepat. Kekuatan kita hampir sama. Jika kita benar-benar bertarung sampai mati, maka tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan menang. Hanya ada beberapa jenius sejati di generasi kelima klan Feng. Jika kita berdua menderita pada saat kritis ini, maka satu-satunya yang diuntungkan adalah penonton di pinggir lapangan. Feng Yu secara alami tidak ingin bertarung melawan Feng Jianzui saat ini karena niat bertarungnya telah dikalahkan oleh Feng Fei Yun. Saat ini, peluangnya untuk menang sangat kecil. Plus, tujuannya adalah perang naga tersembunyi. Ada beberapa teknik dan trik rahasia yang ingin dia selamatkan untuk perang naga tersembunyi. Jika dia menggunakan semuanya sekarang, maka pada saat perang naga tersembunyi, dia akan kehilangan kemampuan untuk melakukan gerakan tiba-tiba dan membunuh dengan satu pukulan. Feng Jianzui secara alami memahami kebenaran ini. Pada saat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Meskipun dia tahu kelemahan kultifasi Feng Yu, dia masih tidak bisa dengan mudah menang melawannya. Ditambah lagi, setiap orang memiliki jurus pembunuhan terakhir, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat jurus pembunuhan Feng Yu setelah digunakan. Feng Fei Yun melihat keraguannya, dan dia mulai merenung. Pada saat ini, haruskah dia bertarung sampai mati atau tidak? Jika kamu tidak ingin bertarung, maka, biarkan aku yang melakukannya. Sebuah suara samar muncul. Meskipun suaranya sangat ringan dan tidak memiliki fluktuasi emosional, itu masih menyebar ke seluruh arena bela diri yang bising dan masuk ke telinga semua orang. Suara ini membawa kekuatan yang tak tertahankan, dan itu membuat orang merasa bahwa kata-kata Feng Yu telah dipatahkan oleh pedangnya. Siapa yang baru saja berbicara? Semua orang melihat sekeliling ke segala arah, ingin menemukan orang yang baru saja berbicara. Namun, ada terlalu banyak orang di sini, jadi siapa yang tahu siapa yang berbicara? Namun, Feng Fei Yun tahu siapa itu. Dia melihat ke arah kerumunan, dan dia menemukan pemuda miskin itu. Dia masih memegang pedang besinya yang berkarat, dan dia berdiri tegak di tengah kerumunan seperti batu abadi yang tak bergerak. Detik berikutnya, batu besar ini tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Saat dia muncul kembali di depan semua orang, dia sudah berdiri di tengah arena bela diri. Dia masih berdiri di sana tanpa bergerak, membuat orang merasa seperti pohon mati. Feng Jianzui telah meninggalkan arena bela diri, tetapi matanya terus menatap pemuda miskin itu. Bagaimana mungkin ada kecepatan yang begitu cepat di dunia ini? Dia jelas berdiri di tengah arena bela diri, tetapi dia bahkan tidak melihat bayangannya sebelum dia memasuki arena bela diri. Kultivasi ini agak tidak terbayangkan, sepertinya bukan kultivasi yang harus dimiliki seorang pemuda. Apakah kamu kenal dia? Feng Jianzui dengan jelas melihat Feng Yu dan pemuda miskin itu mengobrol dengan gembira, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Aku kenal dia, tapi aku tidak benar-benar mengenalnya. Feng Feiyun dengan linglung menjawab. Pada saat ini, matanya benar-benar terfokus pada pemuda miskin itu. Feng Jianzui mengulurkan lengannya yang seputih salju, dan dia meraih leher Feng Feiyun. Dia menurunkannya dari platform batu arena bela diri, dan dia bertanya, apa yang kamu lihat pada akhirnya? Feng Feiyun tidak marah padanya. Dia melepaskan diri dari tangannya, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, tentu saja ada petunjuk. Soalnya, tuan muda ini benar-benar terlalu miskin. Pakaian di tubuhnya telah dicuci setidaknya seratus kali, dan sandal jerami di kakinya hampir aus. Juga, pedang besi di tangannya, bahkan tidak sebanding dengan tongkat api. Setidaknya, aku sama sekali tidak akan menggunakan pedang yang patah seperti itu. Omong kosong, kamu tidak perlu mengatakan ini. Selama seseorang memiliki sepasang mata, mereka akan dapat melihat bahwa dia benar-benar miskin, dan dia pasti telah bepergian untuk waktu yang lama. Aku yakin dia berjalan sampai ke kota kuno Cakrawala Valet. Feng Jianzui berkata, bahkan ini terlihat olehmu. Feng Feiyun sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Jianzui adalah wanita cantik berdada besar dan tidak berotak, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki sedikit wawasan. Feng Jianzui memelototinya, dan dia berkata, kamu tidak melihat bahwa dia membawa sekantong ransum kering di punggungnya, dan sabuk kainnya tertutup kotoran dan debu. Di pinggangnya juga ada sepasang sandal jerami, itu seharusnya sudah disiapkan untuk perjalanan itu. Tentu saja aku melihatnya, tapi tidakkah menurutmu itu sangat aneh? Feng Feiyun bertanya balik. Bulu mata Feng Jianzui bergetar, dan dia dengan penasaran bertanya, apa yang aneh tentang itu. Klan Feng adalah klan teratas di prefektur Grand Selatan. Anak mana dari klan Fang yang tidak kaya atau bangsawan. Bahkan anak-anak dari cabang samping tidak akan begitu miskin. Apakah ini tidak aneh? kata Feng Feiyun. Memang agak aneh. Feng Jianzui menganggupkan kepalanya, dan dia berkata, kamu hanya melihat petunjuk kecil ini. Tentu saja tidak. Lihatlah bagian belakang telinganya, ada lingkaran rune kuno. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, lingkaran rune kuno ini sangat familiar, seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Kata Feng Feiyun. Feng Jianzui juga menatap bagian belakang telinga pemuda miskin itu. Tidak apa-apa jika dia tidak menatap, tetapi saat dia menatap, dia melompat ketakutan. Lingkaran rune kuno ini seperti mata kuno binatang buas. Meskipun gelap gulita, ia memiliki pembuluh darah yang rumit. Segel pedang menembus rune kuno seperti bilah tajam yang menembus jantung. Lingkaran rune kuno ini tersembunyi di rambut di belakang telinga. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melihatnya. Namun, begitu mereka melihat rune kuno ini, itu akan menyebabkan orang lain gemetar ketakutan. Ini adalah simbol istana pengakhir nasib pinakel. Feng Jianzui berseru, dan dia berteriak ke arah arena bela diri, hati-hati. Ada seorang pembunuh. Namun, sudah terlambat. Saat suara Feng Jianzui muncul, pemuda miskin itu telah melepaskan pedangnya. Namun, sebelum suaranya menghilang, pemuda miskin itu telah mencabut pedangnya. Pedang besi itu keluar dan kemudian ditarik kembali, itu sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya. Uff! Feng Yu, yang telah mencapai imortal foundation awal, bahkan tidak sempat berteriak sebelum nafasnya terputus. Tenggorokannya tertusuk pedang, dan dia jatuh ke genangan darah. Perubahan ini diluar ekspektasi semua orang. Seorang jenius dari generasi kelima Feng Klan, benar-benar menggelikan. Pemuda miskin itu bergumam pada dirinya sendiri, dan dia berjongkok seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mencari tubuh Feng Yu, dan dia dengan cepat mengeluarkan balok bambu putih dari dada Feng Yu. Balok bambu ini seukuran telapak tangan, dan selebar dua jari. Di atas balok bambu, sepertinya ada beberapa ukiran misterius. Pemuda miskin itu sedikit memandangi balok bambu itu, menganggupkan kepalanya, dan langsung memasukkannya ke dadanya. Jelas bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh Feng Yu dan mengambil balok bambu. Dia bukan murid Klan Feng. Semuanya, cepat bergerak dan tangkap pencuri ini. Seorang murid dari Klan Feng bereaksi, dan dia berteriak keras. Dia dan tiga murid lainnya dengan budidaya yang baik bergegas ke arena bela diri. Pada saat yang sama, mereka melepaskan cahaya roh untuk menghalangi jalan pemuda miskin itu. Pu, 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 pu. Pemuda miskin itu bahkan tidak mencabut pedangnya, dan langkah kakinya juga tidak berhenti. Dia langsung melewati mereka, dan aura pembunuh di sekujur tubuhnya langsung membunuh keempat murid Klan Feng. Mereka berempat berdarah dari tujuh lubangnya, dan hati mereka hancur tanpa jejak kehidupan. Bab 39 Aura pembunuh muncul dari arena bela diri dan memadat menjadi bayang-bayang pedang dan pedang. Ribuan lampu pembunuh melonjak ke sembilan langit dan menembus langit yang luas. Aura pembunuh ini berasal dari tubuh pemuda miskin itu. Hanya aura pembunuh ini saja yang sedingin es, dan hampir memadamkan api di dalam delapan belas pilar perunggu di sekitar arena bela diri. Pedang besi berkarat di tangannya berlumuran darah, warnanya semerah bunga plum. Setetes demi setetes jatuh ke tanah dan meresap ke dalam lumpur. Krone kuno di belakang telinganya, pada saat ini, juga berubah dari hitam menjadi merah darah. Itu seperti mata iblis merah, dan memancarkan Aura dingin. Apa yang kamu inginkan? Kamu mau mati? Feng Jianzwe ingin bergegas maju dan menghentikan pemuda miskin itu, tetapi Feng Feiyun meraih lengan bajunya dan menyeretnya ke belakang. Kultivasi pemuda miskin itu benar-benar terlalu kuat. Itu membawa Aura dingin tak terlihat yang bahkan bisa membekukan batu menjadi bubuk. Kultivasi Feng Yu cukup kuat, tetapi di tangan pemuda miskin itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Feng Jianzwe bergegas maju, maka tanpa ragu, itu akan menjadi jalan buntu. Seorang pembunuh dari Istana Akhir Takdir Pinakel berani menyusup ke wilayah klan Feng dan dengan berani membunuh orang. Sebagai murid klan Feng, kita harus bekerja sama untuk membunuh monster ini. Feng Jianzwe dengan marah memelototi Feng Feiyun dengan mata yang membawa keinginan untuk bertarung sampai mati. Feng Feiyun tidak bisa berkata apa-apa. Jadi ternyata dia adalah wanita berpayudara besar dan tidak berotak. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, dia masih ingin lari ke tepi pedang, ini sangat bodoh. Uff, uff. Dua murid lagi dari klan Feng jatuh kegenangan darah di bawah tangan pemuda miskin itu, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan langkahnya untuk pergi. Dia seperti dewa kematian. Selama seseorang berani berdiri di depannya, dia akan membunuh mereka, tidak ada yang terkecuali. Pada akhirnya, pencuri mana yang berani menyusup ke halaman naga tersembunyi? Apakah kamu tahu tempat seperti apa ini? Berani dengan berani membunuh pahlawan klan Feng di wilayah klan Feng, ini benar-benar memprovokasi Tai Sui. Murid klan Feng, bekerja sama dan bunuh dia untuk mengguncang prestise klan Feng kita. Membunuh. Ada banyak talenta di generasi kelima klan Feng. Meskipun ada perselisihan internal antar cabang, mereka mampu bersatu dan menghadapi musuh eksternal bersama. Ini adalah kekompakan. Setiap kekuatan besar benar-benar tidak memiliki keterpaduan. Delapan murid klan Feng di puncak alam roh berdiri di delapan arah berbeda. Mereka masing-masing memegang jimat kuning aprikot putih di tangan mereka. Mereka menuangkan energi roh ke jimat kuning aprikot, dan jimat itu tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang cerah. Gumpalan kabut roh meluap dari jimat dan memadat menjadi bentuk binatang purba. Delapan jimat kuning aprikot adalah delapan binatang purba. Setiap dari mereka berbeda, mengjulang tinggi dan misterius. Mereka membentuk formasi pembunuhan bersama. Desolate savage savage bis diagram. Delapan anak Feng bergandengan tangan untuk membentuk formasi pembunuhan. Kekuatannya seperti delapan gunung besar yang menari-nari di udara, dan membungkus pemuda miskin di dalamnya. Ledakan. Delapan desolate savage bis diagram mulai berputar, ingin menyempurnakan pemuda miskin sampai mati di dalam. Pedang pemuda miskin itu bergerak lagi. Dia hanya mengayunkan satu pedang, tapi itu langsung menghancurkan diagram delapan binatang buas desolate. Delapan murid dari klan Feng, yang meletakkan formasi, sedikit gemetar. Aura mereka benar-benar hilang, dan mereka berdiri kaku di tempat. Satu pedang ditusukkan, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Di kejauhan, ekspresi Feng Fei Yun menjadi jelek, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Satu pedang ditusukkan delapan kali, tanpa satu pun meleset. Pedang yang sangat cepat, niat membunuh yang begitu dalam. Pedang pemuda miskin itu memang sangat cepat, itu sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya. Hanya dalam waktu singkat sepuluh napas, lebih dari sepuluh pahlawan klan Feng telah mati di bawah pedangnya. Masing-masing terbunuh dalam satu gerakan, sama sekali tidak ada yang tersisa hidup. Jika bukan karena Feng Fei Yun memegang lengan Feng Jianzui, maka gadis bodoh ini akan menjadi wanita mati saat ini. Feng Fei Yun tidak berpikir bahwa pemuda miskin adalah seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada jenis kelamin yang lebih adil. Gemuruh. Di kedalaman halaman naga tersembunyi, sambaran petir menyambar udara seperti bola petir berbentuk manusia. Suatu saat, itu berada di atas sebuah pavilion di kejauhan, dan di saat berikutnya, itu sudah berada di atas pilar perunggu di sebelah arena bela diri. Petir ini mengembun menjadi sosok manusia yang mengenakan baju besi putih dengan mahkota hitam di kepalanya. Dia berusia sekitar 60 tahun, dan dia mengeluarkan aura perubahan, namun dia masih sangat mengesankan. Para ahli generasi tua dari klan Feng telah tiba. Feng Fei Yun adalah orang pertama yang memperhatikan pria tua di atas pilar perunggu. Ini seharusnya tetua dari klan Feng yang menjaga halaman naga tersembunyi. Halaman naga tersembunyi adalah tempat penting klan Feng, jadi tidak mungkin tidak ada ahli generasi tua yang menjaganya. Para pembunuh istana akhir takdir puncak telah tiba di halaman naga tersembunyi, dan generasi yang lebih tua dari klan Feng akhirnya waspada. Kurang ajar. Kamu berani membuat masalah di Hidden Dragon Courtyard. Mati untukku. Pakar generasi yang lebih tua ini langsung berubah menjadi sambaran petir ungu, dan dia terbang di atas pilar perunggu, mengarah langsung ke kepala pemuda miskin itu. Lebih dari sepuluh jenius dari klan Feng telah meninggal, dan bahkan bakat luar biasa seperti Feng Yu telah jatuh ke tanah. Pakar generasi tua dari klan Feng ini benar-benar marah, dan dia ingin mengambil nyawa pemuda itu. Ini adalah salah satu dari empat tetua yang bertanggung jawab atas halaman naga tersembunyi. Dengan dia mengambil tindakan, pembunuh itu pasti akan dieksekusi. Wajah Feng Jianzui dipenuhi dengan kegembiraan. Uff! Suara pedang merobek langit, dan kemudian ada darah di seluruh tanah, seperti hujan darah yang mendidih. Anda! Tetua klan Feng mengarahkan jarinya ke pemuda miskin itu, dan wajah tuannya dipenuhi dengan kejutan. Namun, dia hanya berhasil mengucapkan satu kata, dan sisa kata-katanya seperti seseorang mencubit tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Uff! Tubuh sesepuh Feng klan langsung terbelah menjadi dua bagian, dan mereka terbang ke kiri dan kanan, hanya menyisakan tumpukan tulang yang patah di tanah. Apa? Semua murid klan Feng tercengang, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Bahkan seorang tetua telah meninggal di tangan pemuda miskin ini. Pada akhirnya, apa latar belakang pemuda ini? Para tetua klan Feng semuanya ahli top, dan mereka pasti karakter kelas satu di prefektur Grand Selatan. Mereka bisa memproklamirkan diri sebagai raja di dunia kultifasi, tetapi mereka masih terpotong-potong oleh satu pedang. Pedang ini cepat, pedang ini kejam. Feng Jianzui, pada saat ini, juga ketakutan sampai-sampai wajahnya yang cantik kehilangan semua warna, dan dia tidak berani melangkah maju. Seorang pembunuh yang bahkan bisa membunuh tetua klan Feng dalam sedetik, ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Yang disebut jenius dari klan Feng, di depan pemuda miskin ini, bahkan tidak sebanding dengan semut. Ini adalah putra kebanggaan surga sejati. Klan Feng biasa-biasa saja, baik generasi yang lebih tua maupun generasi yang lebih muda bukanlah tandingannya. Pemuda miskin menyingkirkan pedang besinya, dan dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, dia berjalan menuju luar halaman naga tersembunyi. Tidak ada yang berani menghentikannya lagi. Tidak masuk akal. Hari ini, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tiga tetua lainnya dari halaman naga tersembunyi bergegas maju. Ketiga tetua ini semuanya adalah lelaki tua yang telah hidup selama hampir seratus tahun. Di atas kepala mereka, ada cahaya ilahi, dan di dalam dantian mereka, ada pangkalan dewa yang sekokoh batu besar. Mereka bertiga meraung pada saat bersamaan, dan suara mereka seperti tiga ledakan menggelegar di langit. Gemuruh. Lapisan lumpur tebal terangkat dari tanah, dan langsung menyebar ke kaki pemuda miskin itu. Buk-buk. Kekuatan ketiga tetua itu sangat kuat. Kekuatan raungan mereka saja sudah cukup untuk memaksa pemuda miskin itu mundur tujuh langkah. Jejak darah meluap dari lengannya, dan mengalir ke pergelangan tangannya, menetes ke pedang, dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, dia masih terlalu muda, dan dia tidak terkalahkan di dunia ini. Pada saat ini, dia terluka. Huff. Istana akhir nasib pinakel memiliki reputasi yang sangat baik, tetapi untuk berani datang ke Feng klan saya untuk membunuh orang, maka Anda harus siap secara mental untuk dibunuh. Seorang tetua dari klan Feng menggunakan teknik roh teleportasi, dan tubuhnya berubah menjadi embusan angin. Ada lebih dari sepuluh bayangan, dan mereka benar-benar menutup jalan pemuda miskin itu. Cobalah kuali aneh lima jiwaku. Penatua lainnya membawa kuali besar yang beratnya 10 ribu pound, dan dia dengan keras menghancurkannya di tanah. Tiba-tiba, ada gelombang kejut yang mengerikan, dan itu seperti gelombang laut yang mengamuk, dan menyerang dengan niat membunuh. Kekuatan lima kilin. Penatua ketiga bahkan lebih menakjubkan. Kedua kakinya langsung menginjak tanah, dan kedua tangannya membentuk telapak tangan. Kedua telapak tangannya menyerang, dan dia melepaskan lima bayangan kilin. Setiap kilin tingginya tujuh meter, dan mereka seperti lima gunung kecil yang melaju ke depan. Kekuatan satu kilin setara dengan kekuatan 10 ribu pound, kekuatan dua kilin setara dengan kekuatan 20 ribu pound, kekuatan tiga kilin setara dengan 40 ribu pound kekuatan, kekuatan empat kilin setara dengan kekuatan 80 ribu pound, kekuatan lima kilin setara dengan 160 ribu pound kekuatan. 160 ribu pound kekuatan sudah cukup untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, itu bisa memindahkan gunung dan menghancurkan sungai. Ini benar-benar ahli super sejati. Dikelilingi oleh tiga tetua, belum lagi pemuda biasa, bahkan monster tua yang telah mengalami ratusan pertempuran akan ketakutan sampai gemetar ketakutan. Namun, pemuda miskin itu tetap tenang, dan tangannya yang memegang pedang masih kokoh. Tiba-tiba, gambar Ki muncul dari belakangnya, dan menutupi langit di atas kepalanya. Seolah-olah itu membawanya ke dunia yang berbeda. Gambar Ki ini menunjukkan langit yang penuh bintang, dan seolah-olah ada bintang dewa yang bergerak di langit malam. Ada total 360 bintang, dan mereka diatur menurut siklus surgawi yang besar, dan memancarkan kecemerlangan yang cerah di langit malam. Langit dihiasi bintang-bintang, dan bintang-bintang bergerak. Ini adalah, gambar Ki dari Star Luo Apokalipse, dan tidak di bawah regal Supreme Physics. Mata Feng Feiyun berkedip dengan api saat dia mengamati gambar Ki yang muncul dari belakang pemuda miskin itu. Gambar Ki puncak lainnya melonjak ke langit, dan kecemerlangannya tak terbatas, membuat orang merasa tidak mampu mengangkat kepala. Bab 40 Istana Akhir Takdir Puncak adalah tempat tak menyenangkan yang hanya ada dalam legenda. Selama seseorang adalah seorang kultifator, sangat sedikit yang tidak mengetahui keberadaannya. Namun, di dunia ini, mereka yang tahu lokasi pasti dari Istana Akhir Takdir Puncak hanya sedikit dan jarang. Inilah mengapa itu disebut tempat tak menyenangkan yang legendaris. Itu hanya ada di legenda, tapi itu juga kenyataan. Istana Akhir Nasib Puncak kadang-kadang rendah, dan kadang-kadang tinggi. Ketika itu rendah, tidak akan ada satupun pembunuh yang muncul selama 10 tahun. Tapi ketika itu adalah kunci, itu akan menjadi dewa kematian. Berapa banyak pembunuh yang dimiliki Istana Akhir Nasib Pinakel? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Namun, selama itu adalah seorang pembunuh dari Istana Akhir Nasib Pinakel, masing-masing dari mereka akan menjadi terminator pahlawan kontemporer. Nama mereka akan mengguncang seluruh generasi. Pemuda miskin itu adalah seorang pembunuh dari Istana Akhir Nasib Pinakel. Dia jelas tidak lebih tua dari 20 tahun, tetapi kultivasinya cukup untuk membunuh pembudidaya yang lebih tua. Gemuruh Langit di atas halaman naga tersembunyi dipenuhi dengan angin kencang dan awan yang tersebar. Lima hantu kilin raksasa menari di udara, membawa serta kekuatan pertempuran yang menghancurkan bumi. Akibat serangan mereka sudah cukup untuk menghancurkan tiga pavilion kayu kuno menjadi debu. Seorang tetua berjubah putih memegang kuali raksasa di tangannya. Seolah-olah dia mengayunkan batu suci ke segala arah. Gelombang kekuatan dan energi pertempuran berubah menjadi tornado. Ketiga tetua itu menyerang pada saat bersamaan, seolah-olah tiga dewa telah turun. Para junior dari klan Feng bahkan merasa sulit untuk bernapas. Di sisi lain, pemuda miskin itu, meski bertarung melawan tiga tetua pada saat yang sama, tetap tenang seperti sebelumnya. Citra kinya menjadi lebih padat. Langit berbintang yang cerah berputar-putar di atas kepalanya. 360 bintang terus berputar, membawa serta ritme dao surgawi dan energi pembunuh yang melahap tanpa akhir. Dia akan menggunakan pedangnya lagi. Feng Feiyun menatap tangan pemuda miskin itu. Ini adalah tangan pembunuh yang berbahaya. Bagaimana Anda tahu? Feng Jianzui tidak mempercayainya. Bahkan dia tidak bisa melihat bayangan keempat orang di lapangan, apalagi Feng Feiyun. Uff! Saat dia selesai berbicara, suara pedang yang menembus langit diikuti dengan jeritan. Hujan darah jatuh ke tanah. Bang! Penatua yang menggunakan transposisi pemindahan bentuk ditusuk di tengah alisnya dan jatuh dari atas. Ada lubang seukuran jari di tengah alisnya, dan cairan putih dan merah mengalir keluar. Penatua lain telah mati di tangannya. Pemuda miskin ini benar-benar iblis. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh karakter level yang lebih tua. Murid generasi kelima dari klan Feng sangat ketakutan hingga dia lumpuh di tanah. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah kehilangan kekuatannya. Anak-anak lain dari klan Feng tidak jauh lebih baik. Masing-masing dari mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Itu sudah cukup untuk membuat mereka gila. Pemuda miskin sekali lagi menghunus pedangnya. Itu seperti pelangi mengejutkan yang merobek langit. Pedang itu cepat, tapi dihadang oleh kuali raksasa tetua itu, mengeluarkan suara nyaring. Bang! Sebelum senyum di wajah sesepu itu menghilang, itu sudah menjadi kaku. Ternyata pedang besi itu telah menembus kuali raksasa dan menembus jantungnya. Tetua kedua sudah mati. Pada saat ini, niat membunuh pada tubuh pemuda miskin itu menjadi semakin kuat. Itu seperti matahari di siang hari, meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Penatua terakhir dengan kultivasi terkuat, pada saat ini, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan di tubuhnya memadat, dan dia menunjukkan aura yang tak tertandingi. Satu telapak tangan menembakkan lima cahaya ilahi yang terkondensasi menjadi lima kilin. Suara mendesing. Cahaya pedang melintasi langit dan memotong kelima kilin menjadi asap hijau. Kepala seorang lelaki tua terbang dan jatuh beberapa ratus zang jauhnya, berubah menjadi bubur berdarah. Sa, angin dingin bertiup ke wajah, menyebabkan halaman naga tersembunyi yang awalnya berkembang menjadi sedikit lebih suram. Bau darah berlama-lama di udara. Sejauh mata memandang, seolah-olah mereka telah tiba di ladang asura. Pemuda miskin berdiri di tengah-tengah mayat berdarah. Tubuhnya lurus, dan pakaiannya penuh dengan noda darah. Dia telah menerima tujuh atau delapan luka, dan ada darah yang mengalir keluar dari lukanya. Dia masih memegang pedangnya, seperti dewa kematian. Keempat tetua halaman naga tersembunyi semuanya mati di tangannya. Mereka semua terbunuh dalam satu gerakan, dan poin vital mereka terkena. Feng Jianzui sudah pucat karena ketakutan, dan dia ingin muntah. Ketika tatapan pemuda miskin itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Ini adalah ketakutan naluriah. Dia bukan istrimu. Pemuda miskin itu berkata dengan dingin. Feng Feiyun dengan cepat berdiri di depan Feng Jianzui, dan dia berteriak, apa yang kamu lihat? Dia jelas bukan istrimu. Aku benci pria yang mengambil kebebasan dengan wanita. Pemuda miskin itu dengan lembut menyekap pedang di tangannya, dan suaranya membawa udara dingin. Feng Feiyun tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia tersenyum berkata, dia bersedia untuk diambil kebebasannya oleh saya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Bocah kecil, apakah Anda memiliki adik perempuan? Lain kali, saya akan mencoba mengambil kebebasan dengannya. Adik perempuan. Pemuda miskin itu menyentuh balok bambu di dadanya, dan matanya bersinar dengan sedikit kelembutan. Namun, kelembutan ini dengan cepat digantikan oleh niat membunuh. Dia dengan dingin mendengus, menarik pandangannya, dan berbalik untuk pergi. Kamu benar-benar orang yang menyebalkan. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Sosok pemuda miskin itu melintas, dan pada saat berikutnya, dia sudah berdiri di atas tembok tinggi halaman naga tersembunyi. Lalu mengapa tidak membunuhku sekarang? Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Karena aku tidak punya waktu. Pemuda miskin itu sepertinya sedang terburu-buru. Matanya terus-menerus menatap kekejauhan seolah dia ingin melihat seseorang. Dia hendak pergi, tapi suara tak henti-hentinya dari Feng Feiyun datang dari belakangnya. Hai, bertemu adalah takdir, bagaimana kalau meninggalkan namamu? Feng Feiyun mengejarnya. Jika kamu ingin menemukan pedang pembunuh, temukan Du Sogao. Pemuda miskin itu seperti burung besar yang terbang langsung ke langit, dan dia menghilang di antara gedung-gedung besar. Suaranya masih bergema di udara untuk waktu yang lama. Du Sogao, nama ini, dalam waktu yang sangat singkat, akan bergema di seluruh prefektur Grand Southern. Feng Feiyun melihat ke belakang saat dia pergi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit senyuman. Dia jelas membawa pedang, tapi dia mengatakan itu adalah pedang pembunuh. Mungkinkah kepala orang ini dijepit oleh pintu? Tentu saja kepalanya tidak dijepit oleh pintu, tetapi kamu hanya melihat pedangnya, dan kamu tidak melihat pedangnya. Atau mungkin, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya menggunakan pedang. Feng Jianzui mendekat, dan matanya penuh kebingungan, dan dia bertanya, apakah benar-benar karena dia tidak punya waktu sehingga dia tidak membunuhmu? Brengsek, apakah kamu benar-benar ingin aku mati di bawah pedangnya? Feng Feiyun bertanya. Merupakan keajaiban bagi seseorang dengan mulut murahan seperti mulutmu untuk dapat bertahan hidup. Kata Feng Jianzui sambil tersenyum. Feng Feiyun, dengan ekspresi bermartabat, berkata, sebenarnya dia tidak membunuhku. Ada dua alasan. Pertama, dia benar-benar tidak punya waktu. Dia datang ke halaman naga tersembunyi untuk membunuh Feng Yu, dan jelas dia menginginkan balok bambu di dada Feng Yu. Adapun apa yang tertulis di balok bambu itu, saya tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, orang yang menginginkan balok bambu itu pasti bukan dia, tapi majikan yang menyewanya untuk membunuh. Pemberi pekerjaan, Feng Jianzui terkejut. Dusou Gao adalah seorang pembunuh. Jika seorang pembunuh ingin membunuh seseorang, prasyaratnya adalah seseorang harus membayar. Kata Feng Feiyun. Majikan mana yang akan dia temui? Mata Feng Jianzui bersinar dengan cahaya aneh, dan dia menatap Feng Feiyun dari dekat dengan kilatan mematikan di matanya. Tubuh Feng Feiyun sedikit bergetar, dan dia dengan lembut membungkus tubuhnya. Matanya melihat sekeliling dan berpikir, Dusou Gao telah pergi, tapi kenapa aku merasakan sedikit niat membunuh sebelumnya? Apakah itu ilusi? Itu seharusnya ilusi. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya, dan dia berkata, dia harus pergi menemui majikannya. Namun, ini hanya alasan pertama kenapa dia tidak membunuhku, masih ada alasan kedua. Apa itu? Feng Jianzui bertanya. Dia terluka parah. Belum lagi pembunuhan, bahkan jika dia berdiri di sini selama 15 menit lagi, dia masih akan jatuh ke tanah. Kata Feng Feiyun.